udah? oke sekarang kita wawancanda sama Soleh Soleh Huuuut akhirnya dateng juga akhirnya diajakin gue ragu banget leh mau ngajak lo takut aduh mau gak ya Soleh gitu iya mau lah masa gak mau akhirnya mau gitu si Rahman bener kali kali Soleh itu udah gitu aduh gue gue selalu sering ragu-ragu ngajak orang leh karena apa? gak tau kenapa tuh ya kan cuma diajak ngobrol apa susahnya iya 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 juga iya mudah-mudahan semua orang berpikiran kayak lo dah iya iya maksudnya kan cuma ayah dateng dong wawancara di tempat gue ya udah kan gak susah iya padahal cuman ya satu mau atau gak mau tinggal gitu ya iya iya kenapa dibikin sulit hidup iya 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 lo main sepeda terus sekarang leh seminggu sekali tapi postingan sering iya biar ada ini aja fitnya jalan takut disuspen kalo gak gitu biarin aja biar trendy masa kini iya tapi kayaknya lebih dari seminggu sekali leh kadang seminggu dua kali kadang seminggu tiga kali tapi yang minimal seminggu sekali kayaknya sih nah naik sepeda buat apa? biar olahraga aja plus ya biar ada kegiatan sama bini kenapa lu gak punya kegiatan lain sama bini? kan dulu nonton sekarang kan apa jadi gua bisa enak kalo pergi hari Minggu motoran karena kan sabtunya udah sepedahan sama bini atau kalo sabtu gua motoran Minggu sepedahan sama bini jadi biar imbang gua senang-senangnya gak cuma gua sendiri kan oh gua senang-senang sama istri juga akhirnya ada kan jadi boleh lah gitu ya iya lebih enak emang tadi gak boleh lu apa? motoran kan kadang-kadang kalo misalnya mau motoran terus kayak yang bini kan gak kemana-mana maksudnya malah jagaan apa nyusuin atau apa jadi kan kayak ada semacam enak ya itu jalan-jalan ya pasti semua cowok yang punya hobi motoran seminggu sekali pasti kadang-kadang suka berat minta izin sama istrinya mau motoran ya besok emang kenapa sih Le bisa berat? karena kan apa ya rata-rata semua sama loh rata-rata iya kan lu pasti juga di postingan tuh sering banget pokoknya ada yang terima informasi tuh anak motor itu kesulitannya bukan di motornya di izin istrinya emang kenapa sih Le mungkin karena kita enak-enak senang-senang ketawa-ketawa di luar sedangkan dia di rumah kan kan sama aja misalnya lu ada yang hobi mancing ada yang jalan ngobrol gitu kenapa kalau motor sorry ini ada pesawat karena ini dekat Halim Halim sebulan bulan mungkin yang hobi mancing juga sama sama mungkin ya cuma kita kan gak tahu aja gak pernah gak pernah gak kenal temen yang hobinya mancing atau hobinya rata-rata ya gak tahu sih kayaknya rata-rata semua juga kalau motoran oh gue izinnya cuma sampai jam 12 siang iya kenapa di ini ya maksudnya kalau ketemu temen nongkrong gak motoran kayaknya gak di gak dibatasin waktu ya gue mau ketemu temen nih gitu iya 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 tapi kan mungkin kalau ketemu temen gak rutin seminggu sekali ini kan rutin iya jadi mungkin ya gak tahu mungkin ada kayak kecemburuan oh lu enak banget jalan-jalan sama temen-temen lu iya gue di rumah gue kan belum jalan-jalan sama temen-temen mas mungkin ya itu pernah lu tanya atau lu sakwasangka mendingan jangan ditanyalah jari pada menimbulkan iya jadi mendingan ikutin aja makanya kan gua sekarang lebih enak jadi ngomongnya gini kita sepedahannya hari ini aja ya soalnya hari minggu aku mau motoran atau kita sepedahannya hari minggu aja ya soalnya sabtu aku mau motoran jadi lebih enak sekarang minta izinnya karena oh iya udah meluangkan waktu mungkin ada ini ya ada semacam apa ya kayak istri itu oh iya dia juga mau jalan apa senang udah senang-senang sama gua jadi kalau besoknya dia senang-senang sama temen-temen ya gak apa-apa lah kan bukan cuma sama temennya doang gitu oh nanti ntar bini lu nonton oh ternyata gitu lu ngajak sepedahan gua supaya lu bisa motoran gak tulus dari hati lu jadi semuanya ini kembali ke motor sebenernya tulus tulus tapi maksudnya tulus sekaligus juga ada manfaat lain atau lu tulus-tulusin supaya lu bisa dapet manfaat lain hampir semua ini leh maksudnya semua anak motor kayak gitu kayaknya apa ya orang anak motor nih masalahnya selalu di bini iya rata-rata gitu bahkan si Tora kalo gua liat di bini semuanya rata-rata gitu iya rata-rata gitu bisa gak keluar iya orang hari ini temennya Omes itu temen bini gue temennya Omes itu iya si Ayu itu dia itu sampe bolehin bininya ke Korea akhirnya gua rasa tuh salah satu salah satu cara supaya dia bisa motoran gua rasa waktu dia ke Korea tuh karena ada kompensasi iya maksudnya kayak nih boleh deh senang-senang aku boleh ya gini ya gak tau sih ya harusnya ya gak tau mungkin itu kayak yang enak ya senang-senang soalnya pernah terlint apa terlontar kayak aku me time-nya kapan gitu ya me time sendirilah kalo berdua bukan our time dong iya mungkin ada ini ya ada kegiatan yang dilakukan senang-senang sendirian di luar sedangkan ya kan semua cewek-cewek yang mungkin suaminya hobi motoran kan dia juga pengen gua senang-senang tapi apa iya ajak motoran ajak kalo ajak motoran kan lu gak enak kalo nengokor sama temen-temen cowok kan terus ada bini ikut jadi kadang-kadang kan kalo lu sepeda aja lu sama cowok sama temen-temen cowok lu bukan tapi bini lu ajak bisa kenapa motor lu gak bisa ajak karena naik motor enaknya sendiri kalo boncengan iya 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 berani boong gitu berani boong untuk melakukan hal-hal yang bahkan kalo ketahuan menyakiti istrinya gitu kalo motoran kan susah boongnya lu harus ngeluarin motor bunyi fisik gimana coba bener ya enggak ini cuman manasin doang gitu lu dengeran lah lu repot pake helm gak mungkin bisa lu ngibul iya iya mau ke alfamart tapi lu helm lengkap segala susah ngibulnya iya 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 tetep ya pergi motoran tuh lu gak bisa ngibul iya iya ini ketingpatannya abis sih leh anak motor itu leh iya enak lah maksudnya kalo gimana ya pertama kalo kenapa motoran seminggu sekali karena motor-motor gede itu jarang dipake setiap hari hmm kalo gak dinyalain nanti rusak alesan lagi tuh beneran iya apalagi kalo motor-motor yang teknologi baru ya iya bukan motor-motor tua iya motor-motor yang teknologi baru itu kalo gak dinyalain seminggu sekali lama-lama nanti kan akinya soak terus nanti kalo iya bisa bermasalah lah kalo gak dirawat jadi kan kayak sebetulnya kayak udah ada selain kecintaan juga kayak kewajiban ini motor kalo gak dirawat nanti rusak hmm cara ngerawatnya jalan-jalan iya ya memang harus harus dipake ya motornya memang harus dipake sih ya iya gak bisa di rumah doang dinyalain iya ya tetep harus ada kegiatan dipake gitu hmm ya mungkin kalo motorannya kalo gua pake si motor gua itu gua pake seminggu bisa tiga hari gua minggu males motoran nah udah gua pake setiap hari ngapain gua gak perlu lagi keluar motoran hmm nah ini karena kan motornya kadang-kadang dipake cuma seminggu sekali jadi kayak aduh harus sekalian jadi kayak ada seneng oh kayak kalo udah motor jarang dipake begitu dipake lu seru hmm ya GL Pro gua gak gak gua pake minggu setiap karena udah gua pake setiap hari jadi gak ada serunya lu memang kemana-mana pake GL Pro iya kalo lagi gak kerja emang motor ada berapa ya dua yang satu yang satu Triumph satu GL Pro nah kalo lu jalan-jalan pake Triumph iya kalo seminggu sekali buat ngangetin iya gak pernah wakwal hahaha buat ngangetin juga jadi kalo lu motoran lu pake maksudnya ngumpul sama anak motor lu pake Triumph iya kalo seminggu sekali ya seneng-seneng sekalian kenapa ya ya senengnya tuh karena gak tau ya ya enak aja maksudnya sulit ya memang kayak orang kalo misal gua gak suka mancing terus di ngeliatin orang mancing ngapain sih iya iya ya susah ya maksudnya ya enak maksudnya apalagi kalo motor apalagi kalo motor cuma dipake seminggu sekali begitu dipake tuh kayak ada ada kenikmatan yang susah diterangin ya gimana ya iya sih padahal mah angin, debu, panas debu, panas ya tapi ya ada lagi orang yang suka motor tua justru pada saat rusaknya dia menikmati bener-bener nah itu gua gak ngerti kalo gitu gua gak mau gua makanya gua gak beli motor tua gua beli motor baru si Triumph ini iya karena gua gua mahal seribet-ribet gitu kenapa lo gak Triumph kan mahal juga ya iya tapi Harley lebih mahal kalau yang baru iya kalau lo beli yang baru nih sama-sama baru nih Triumph tuh ada yang relatif tidak semahal Harley masih terjangkau iya relatif terjangkau kan kalau gua wartawan kalau gua wartawan juga gak terjangkau sih nah itu bisa lo Kan ini gue beli setelah gue stand up Oh iya 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 Jadi kehidupan lo sebelum stand up Pas-pasan Pas-pasan Wartawan udah apaan aja ya leh Tiga majalah kan Trax, Playboy sama Rolling Stone Trax itu yang MTV Ya yang dulunya MTV Trax Tahun-tahun 2004 sampai 2005 Kan gue suka liat Instagram lo tuh Bahas majalah lawas Bahas majalah lawas di tempat yang Lo pernah Ada Ini gak sih background jurnalistik yang memang Iya kan gue kuliah jurusan jurnalistik Terus ya Gue cuma bisa nulis sih karena gue Gak bisa ngapa-ngapain dulu Interview? Iya sama interview kegiatan jurnalistik Interview dan nulis Iya Musik ya mau khusus di musik Iya gue pengen jadi wartawan musik Dari apa? Iya karena gue gak suka baca majalah Apa gue cuma suka baca majalah musik Gue tuh orang yang gak suka baca Yang gue suka baca yang berhubungan dengan musik doang Makanya pas gue jadi wartawan Oh gue jadi wartawan musik aja Walaupun di Playboy Nah itu kan gak sengaja masuk Playboy Ya di Playboy itu apaan? Editor juga warnawan Ini apa? Ini gak maksudnya Apa yang namanya? Rubrik ya? Apa sih? Iya rubrik Kalau di Playboy kan entertainment Segala macem Tapi musiknya ada sedikit Itu kan gue masuk Playboy juga Gara-gara tiba-tiba Mas Erwin Udahlah Playboy aja lah Ya udahlah Cuman berapa terbitan ya? 10 kalau gak salah 10 terbitan Iya Kalau di MTV Tracks memang lo rubrik musik? Iya karena kan MTV Tracks 70% musik Dari MTV ke? Playboy ke Rolling Stone Rolling Stone juga musik Iya Musik pasti ya? Iya Di Rolling Stone ya Emang lo penyuka musik apa sih? Kalau yang ini sih rock ya pada dasarnya Apa yang ininya Apa genre musik yang besarnya rock Tapi dari rock juga kan gue suka country Suka folk Pop juga suka Pada dasarnya suka yang Menurut gue bagus aja Apa yang bagus menurut lo? Kalau Nyebut nama ya Iya Gue Nomor satu Iwan Fals Iwan Fals Itu apa sih ininya? Iwan Fals kan Genre-nya Dia tuh kan macem-macem Dia kan walaupun pada dasarnya dia disebut sebagai musisi folk ya Karena berangkatnya dari situ Tapi kan dia juga main Apa lagunya Lagu-lagu popnya bagus Rocknya juga bagus Dia main country juga di awal-awal Di awal-awal ya Tapi ya dia biasa disebut musisi folk sih Tapi ya genrenya luas lah kalau Iwan Fals lah Tapi yang nomor satu idola gue ya Iwan Fals Iya Sejak ambulans zigzag dia Sebelum ambulans zigzag dia udah berkarya belum sih? Dia itu pertama berkarya di ini Dia kan lomba Juara lomba Lagu humor Iya Yang bareng sama Sersan Perempeh Waktu itu Yang bikin kan lembaga humor Indonesia kan Arwah setiawan itu ya? Iya bikin lomba Apa ada lembaga humor Indonesia bikin acara Dia menang juara lomba lagu lawak gitu Ada albumnya yang pertama tuh kalau nggak salah Canda dalam nada sama Canda dalam ronda itu Terus setelah itu dia bikin Ada album kayak sebelum era musika studio ya Ada album 3 bulan Terus ada album perjalanan itu dia Banyak lagunya memang humor Awal-awal tuh bercanda Kalau Umar Bakri itu udah kesini? Iya tahun 81 itu Itu lagu di album pertama dia di musika Yang label gede Yang label gede Iya Kasarnya mah sebelum album Sarjana Muda yang ada lagu Umar Bakri itu Iwan Fals musisi indie lah kasarnya lah ya Dia masuk musika tuh yang mainstream disitu Sarjana Muda Tapi masih unik ya maksudnya Musik musiknya masih indinya masih berasa gitu Diterima Iya karena kan dia country Basicnya apa ya folk gitu folk country Nah lu senangnya liriknya apa nadanya? Dua-duanya Karena kalau gue pertama tuh nada Jadi hampir gue nggak tau nih sebuah lagu itu bercerita tentang apa tuh Hampir nggak ada yang tau gue Hampir nggak ada yang tau semua lagu yang gue tau nih Begitu ditanya nih cerita tentang apa? Gue nggak tau gue Gue senang sama nadanya Nah lu-luh kulik liriknya juga? Ya iyalah Gue suka Iwan Fals kan selain enak tuh Bagus liriknya Lu masa sebagai orang yang suka plesetin Apa? Lirik? Lu kagak peduli Pentesan aja diacak-acak liriknya Maksudnya gue nggak pernah tau Ini maksudnya apaan gitu Maksudnya begitu dengerin terus aku menyimpulkan sendiri Bahwa ini adalah lagu tentang ini gue nggak pernah itu Tapi ya memang yang namanya lagu kan Ya apa kesimpulan terserah yang denger Iya Karena kan ada yang bilang kalau musik itu Kalau lagi senang kita perhatiin nadanya Kalau lagi sedih kita perhatiin liriknya Ya iyo liriknya pas banget ya Maga gue banget gitu Tapi gue hampir nggak pernah Makanya gue kemarin tuh di podcastnya Awe tuh Di berisik Kan ada tujuh lagu yang ini Iya Gue sebutin terus ditanyain Ini tentang apa? Gue nggak ada yang tau lah ya Beneran nggak ada yang tau ya Gue pikir Oh ternyata gue memang Senang sama nadanya doang Gimana itu ya? Lu tapi pernah loh interview Iwan Fals Belum pernah Belum pernah yang Secara khusus interview Tapi ketemu nanya-nanya? Udah pernah Maksudnya udah ini Gue udah pernah bilang Mas wawancara dong Iya Tapi keburu corona Waktu itu udah bilang sama anaknya Ini dong bokap minta wawancara Eh pas sekarang udah keburu ini Corona ya Kalau luar negeri lo Sukanya Rolling Stone? Wah sama dong sama gue Gitu Dulu kan bersaing lah Waktu gue muda-muda itu Beatles Sama penggemar Beatles Sama Rolling Stones Kayaknya kalau penggemar Beatles Apa sih gitu? Terlalu manis Iya Iya loh Iya Iya Rata-rata Beatles dan Rolling Stones Terlalu di ini Oh ini mah Terlalu cowok-cowok manis Kalau Rolling Stones Berandalan Berandalan ya Karena itu Referensi Indonesia Cheat Speed Si Rolling Stone Kalau itu yang mbak Rata Ya Mbak Di Susman Yang gitu-gitu kan Jadi kalau Rolling Stone Sanya lebih gagah gitu Iya Karena lebih liar Iya Kalau Beatles kan Lagunya juga manis kan Iya Iya Lagu yang paling suka dari Rolling Stone Terlalu banyak sih ya Tapi kalau mau Yang terlintas Yang paling Yang menurut gua Ini Sympathy for the devil Nah gue gak tau Yang ada yang Itu kan Liriknya bagus Nah gue gak Gak ini tuh Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste Itu kan nyeritain iblis Iya Iya Perkenalkan aku Orang yang Ini Apa Oh iya Kan dia Bagus tuh liriknya Iya liriknya Bocik kan juga keren Iya Gue suka Wild Horses Karena gue belajar gitar itu Kemarin udah ditanya sama Awe Cerita tentang apaan Gue gak gak tau deh Cerita tentang apaan Wild Horses ya Cerita tentang apaan tuh Wild Horses Gak tau sih gue juga Itu kan mungkin Mungkin Meg Jagger Perumpamaan kan Wild Horses Iya kayak Brown Sugar Drak me away Kalau Brown Sugar kan Tentang Narkoba kan Narkoba bukan gula jawa Iya Iya kan Iya kan kalau Wild Horses Wild Horses Couldn't drag me away Ya itu mungkin Apa curhat-curhatnya dia kali Iya Death Flower Iya Iya Tapi yang Yang tahun Tahun 84 ke atas Rollins tune Udah gak rollins tune banget Kalau menurut gue ya Lebih ke Enggak seenak dulu sih Iya udah mulai pakai teknologi gitu ya Iya Musiknya udah kena Beat Beat Disco gitu Iya gitu Yang udah party doll Kesini ya Iya Kalau party doll itu Album Mick Jagger Mick Jagger sendiri ya Oh iya Mick Jagger sendiri Kalau si party doll Coba ya udah Udah masuk yang musik-musik Synthesizer ya Disebutnya ya Udah mulai ngikutin itu Kayaknya hilang Soul nya Enggak Enggak se-rock and roll dulu sih Itu kan gara-gara Mick Jagger Karena Mick Jagger pengen up to date Sama selera Apa sama perkembangan musik Iya Ya emang sih Kalau album dia 80an tuh Enggak terlalu enak Terakhir yang enak tuh 80an sih Tattoo You aja Itu apa tuh lagunya Yang salah satu Tattoo You tuh yang ini Albumnya tuh Kalau gak salah NG ada di Eh bukan Tattoo You tuh Start me up Start me up Nah Itu tattoo you tuh Gue sampe Kalau denger rolling students itu Kalau pake Di remix Suaranya tuh Gue udah gak nikmatin lah Gue enakan yang Kualitas rekaman zaman dulu Iya Kayaknya dapet Apa namanya Soul nya 70an itu dapet Plus mungkin lu dengerinnya kan Waktu muda Kaset Iya Iya bener juga ya Kayaknya Waduh ada pesawat lagi nih Karena deket Halim Sembilan bulan Ayo Artap Berlari ke stand up Dari wartawan Pasnya kapan itu Karena lu gak stand up Gak stand up Stand up banget Lu kalau menurut gue Gue ngemsi Iya Gue kan Sama kayak lu Gak ngerti teori Iya Iya bener-bener Iya kan Gue baru tau teori setelah anak-anak aja Oh iya ada teori Gue ngerti teori waktu jadi juri Karena denger yang lain Denger yang lain Oh gini ya Tapi kan ngerti Terus dipraktekin susah ya Susah Karena lu udah ada insting yang dulu Dulu Iya Lu bikin Bikin lawakan tuh Bukan karena teori itu Tapi karena lu tau Ini lucu nih kalau begini Iya Nah lu bisa awal-awal stand up Dan ngemsi Iya maksudnya kok bisa Bisa disuruh stand up itu Dimana jalurnya Oh waktu kan waktu di Rolling Stone Gue suka ngemsi Ngemsi sendirian Gue ngemsi sendirian Itu ada 4 band Ini jadi 1 band ke band ini kan 15 menit nih Cedaknya nih Ini kan mereka nge-set alat Gue harus tetap di panggung Ngomong aja Iya gue suka ngoceh-ngoceh sendiri Nah lama-lama Itu berapa bulan tuh Orang tau Si soleh ini lucu Kalau ngemsi sendiri Yang pertama bilang Gue ngemsi kayak stand up tuh Holil Holil Mahmud Iya Efek rumah kaca Satu kali dia bilang Lih lu tuh sebenernya Kalau ngemsi kayak stand up Masa sih Kan gue gak tau Tapi gue jadi kepikiran Apa gue bisa kayak stand up Terus itu Ada pas udah ngemsi Setahunan lebih di Rolling Stone Ada produser radio Yang bikin off air Ada namanya si Zaki Luar radio global Minta leh stand up yuk Di acara Mereka bikin Radio tuh Mereka bikin konser musik Di bar apa gitu Nanti lu sebelum gue It's just Sampai lu stand up ya Lu bisa kayaknya stand up Masa sih tuh Tapi gue inget si Holil pernah bilang Oh gue tuh pernah Dibilang bisa stand up Terus Pokoknya Sebelum ada tawaran Stand up itu juga Sama si Holil bilang Gue stand up tuh Gue pernah ngemsi Sendiri Ngemsi di Kemang Si Ernest ada disitu Setelah gue ngemsi sendirian itu Si Ernest tiba-tiba besok aja Leh Gue punya video stand up Gara-gara ngeliat gue ngemsi Kayak stand up Si Ernest masih liat tuh Dia ngerekam di kosan Lagi stand up Pakai direkam Pakai HP sama si May Tapi gak ada penonton Dia stand up di depan Ini di depan kaca Apa di depan lemari Gara-gara dia Menganggap gue udah bisa stand up Terus gue juga bisa Gue juga coba stand up sih Tapi belum lucu Waktu itu Ernest Iya Sekarang Sekarang udah lucu Dulu belum Makanya dia ngeliat gue lucu Kali dia Oh mengapa Wah ini ada Ternyata orang yang Senang stand up Padahal gue gak tau itu Gue melakukan apa Nah terus Gue stand up Di radio global Sorry Tapi udah Cina Waktu itu Ernest Kayanya sih udah Kalau dilihat dari sipitnya Bapaknya sih udah Bapaknya udah Bapaknya udah Ernestnya lumayan Gue stand up Di radio global Itu pun gue mau Gara-gara dibayar Ada duitnya gak Gue tanya Ada tapi cuma 500 ribu Wah lumayan Gue bilang bisa buat beli CD nih 500 ribu Yaudah gue stand up Tahun berapa dulu ya 2010 2010 Pas gue mau stand up Ada temen gue Bawa handycam Terus gue bilang Eh gue mau Ncoba stand up nih Tolong rekamin gue ya Nanti tolong upload di youtube Di youtube Lu ya terserah lah Gue gak ngerti Pokoknya upload di youtube Oh terus gue punya kok youtube Yaudah tolong upload di youtube Gue pengen Kalau ngetik nama gue Di youtube Ada Cuma itu doang Motivasinya 2010 Gue stand up Gue stand up Pake materi Yang pernah gue tweet Tweet Kan selama Dulu kan sering banget Tweet Gue melihat apa Gue tweet Jadi Materi tweet gue Yang pernah gue Tadinya cuma dibilang 20 menit deh Terus tau jadi 40 menit Setelah itu Di 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 upload lah Di upload ke itu Sampai 3 video 10 menit 10 menit 10 menit Itu kan 2010 Nah pas Si Kompas Mau bikin Stand up Si Ernest Ngejakin gue Lih ayo Lih Ikut kompetisi Audisi Audisi Terus Gue bilang males lah gue Audisi Gue pasti gak akan berhasil Gue kalau audisi Dan kompetisi gue males Kan harus izin ke kantor Dan gue gak mau lah Jadi Lomba-lomba gitu Gue pusing Mikirin Gue gak ngerti Terus si Ernest Loloskan audisi Sampai orang Kompasnya nelfon Mas mau dong Ikut audisi sini ya Ini kita kekurangan Peserta Karena si Kompas Karena waktu pertama ya Belum ada orang Season 1 belum ada orang Dan belum ada yang ngerti stand up Sementara video stand up Gue udah muncul Itu kompetisi itu 2011 2011 Nah terus Waktu Anak-anak Stand up Kan itu Anak komunitas stand up Itu muncul Gara-gara si Ernest Udah lolos audisi Sama orang-orang yang lolos Ke kompetisi suci Itu si Ernest Ngumpulin Pengen bikin Open mic Sehingga Jadilah komunitas Kan komunitas Stand up Gara-gara si Ernest Ngajakin open mic Waktu komunitas stand up Ini muncul juga Bentar-bentar Ada pesawat Karena emang ini dekat Halim Sembilan bulan Punya pesawat Apa ya Iya Di belakang itu Diparkirin Nganterin soleh Ntar pulang Biar gak motoran Nah Komunitas muncul Si komunitas Tau kan Panji tau Gue pernah stand up Si Ernest tau Gue bisa stand up Ya dianggapnya Akhirnya gue diajakin lah Sama komunitas stand up Itu ayolah Bikin-bikin Apa Waktu mereka bikin-bikin event Diajakin lah gue tampil Nah terus Si Metro kan muncul Mau bikin Metro juga ngajakin Gue gara-gara Lihat video gue Terus gue mau Metro gara-gara Ada duitnya Terus gue Nembak angka Mau Yaudah lo mau Gitu Udah gitu Gue tapping Metro Satu Satu sesi Setelah lo Jadi lo Tapping Hari apa Nah gue tapping Keduanya tuh Udah pernah ada nih Apa namanya Tappingnya Soleh Mongol ya Iya Edisi perdana Episode perdana tuh Gue Mongol Steny Agustaf Miun Sama si Isman Isman Lima orang Buat dua episode Gue tampil dua kali Dua episode Iya Wah dapet gede tuh Lumayan Terus gue baru tau Setelah episode berikutnya Kok anak-anak dibayarnya Gak segede gue Gue bilang Pas gue dibayar Kok gue segini kan Gue kemarin gak segini Enggak yang lain Enggak akhir gue Protes Enggak dong sama gue Dealnya bukan segini Gue tau lah Harga anak-anak Oh ternyata emang Mereka gak nawar Kalau gue Gue nawar Gue mau Asal lo bayar gue segini Kalau anak-anak tuh Diajakin di TV Udah oke aja Iya oke aja Kalau gue gak mau Gue mau masuk TV Asal harganya Sesuai gue yang Yang gue mau Iya Sesuai bayaran Iya Gak apa-apa Dibayar asal banyak lah Gitu ya Iya Itu memang Ini si Rahman kan Orang kreatifnya Metro Iya Tapi tahun berapa lo man 2012 2012 Akhir Iya Nah Terus lo pernah open mic gak Enggak Gue open mic itu Waktu lo majelis Majelis tidak alim Itu gue open mic Tiga kali Tiga atau empat kali gitu Itu doang gue open mic Kalau mau spesial Berapa kali udah spesial Baru dua Baru dua Tapi majelis tidak alim Cuma tempatnya beda Enggak Di Bandung bukan Iya itu dua Berarti tiga kali Majelis tidak alim dua kali Dibilang enak sekali Iya Dua-duanya open mic gak Open mic dua-duanya Tapi cuma sedikit Open micnya Cuma empat kali lah Paling banyak Itu pun Yang di panggung Ada materi Yang belum pernah di open mic Iya Tapi lo Tapi lo ngerti bahwa Harus ada premise Harus ada stand up Harus ada set up Harus ada punch lainnya Ngerti Tapi gue gak ngerti Gimana memperatekan Itu gimana bikin Lo nulis gak Enggak Sama dong Iya orang metro Materinya mana Gak tau gue gimana Nulis materi Setiap metro Karena kan Ngerti Ada premise Set up Tapi ketika dipraktekan Kedalam Ini apa Perbuatan Tulisan gitu ya Padahal kan penulis Tapi kan gue nulis Wawancara Gue wawancara Gue tulis Hasil wawancara Kan gue menulis Berdasarkan Fakta Gak ada opini loh Nulis Gak ada Opini kan kalau Ngomentarin album Baru gue opini Menurut gue album ini Bagus Karena ini Kalau nulis berita Kan gak ada opini Kan kalau Udah gitu nulis lawakan Kan susah Susah emang Gue aja kadang-kadang Suka gak tau Lawakan gue Ini yang mana Premisnya Yang mana set up Apa Punchline Kayak set up semua Kayaknya Ya berharap aja Ada yang lucu Ada yang lucu di tengah-tengah itu ya Dan itulah pancerannya gitu Dari panceran di panggung Gue kan bikin matanya cuma Kayaknya ini lucu Di hubungin deh Udah Kalau ternyata gak lucu Eh ternyata enggak Baru terbukti ya Kalau menurut gue Lo adalah pemilihan premis Lo yang lucu-lucu Leh Jadi begitu lo Tentang ngomong Misalkan gue nonton Kan gue opener lo Aku jadi ketemu Soleh di sebuah Sekolahan Yang anaknya sekolah disitu Anak gue juga sekolah disitu Pas dia mau Majelis Tidak alim Tidak alim Leh gue mau dong Jadi opener Jadi gue opener Akhirnya gue nonton Soleh Misalnya ada yang premis Seorang nongkrong yang suka Ngangkat ini Nah lo Premisnya itu udah Udah Menggelitik Jadi omongan yang di dalamnya pun Akhirnya menggelitik semua Iya udah tuh Gue gak ngerti tuh Premis apa Padahal gue cuman Pengen ngomentarin Gue pernah ngeliat orang kayak gitu Udah Gue gak tau yang mana setupnya Yang mana pancelannya Kan gue gak ngerti Pancelannya pas lu begini Nah gue gak ngerti kan Gue cuma ngasih tau aja Ada orang yang begini Act out juga itu namanya Juri Juri Orang ada teori Stand up yang jangan Try to be funny kan Iya Gue itu yang gue selalu Apaan sih orang mau ngelawa Kok gak boleh lucu Gak boleh mencoba lucu Itu gak bisa Gak bisa masuk di otak gue gitu Lagu-laguan yang stand up ini Banyak banget aturannya Yang penting lucu loh Daripada premis ada setup Ada pancelannya Yang ketawa gak ada Lebih datu namanya Iya Tapi Tapi Sebenernya yang lo lakukan itu Mungkin kalau ditelaah Sama orang yang jago stand up Itu ada kali lah Mungkin Sama gue juga gak Gak terlalu ngerti-ngerti banget Iya soalnya sampai sekarang Juga kalau disuruh Membedah materi gue Gue gak tau Makanya kalau ada orang Suka pada ini kan Kang ajarin dong stand up Ngajarin gimana Gue aja gak ngerti Gue juga banyak yang Minta ngajarin gak bisa Gue ngejuriin bisa nilai Lucu apa enggak gitu Sudah Kalau disuruh belajar Sulit juga Gue ngapain Apa yang diajarin Masa lucu diajarin Menurut gue Enggak ini Iya walaupun Ternyata bisa ya Bisa ternyata Kayak si Ernest dulu Gak lucu Sekarang lucu Kan itu gara-gara belajar Iya Tapi dia Bakat lucunya Berarti dia ada Mungkin Gue tuh baru tau dia lucu Setelah dia stand up Belak Eh ternyata lucu Soalnya kan gue Ngekos setahun setengah Sama dia Tidak pernah menganggap Si Ernest ini Pribadi yang lucu Biasa aja gitu Tapi itu dia membuktikan Dia dengan belajar Bisa jadi lucu Walaupun si Ernest Udah punya basic Public speaking Nah ya Mungkin itu ya Modalnya Kalau orang udah bisa Public speaking Ditambah belajar Jadi lucu Dan Ya mungkin ada bakat lucu sih Ya harus ada bakat lucu Ada yang Emang udah gak berbakat Jadinya Pancelannya emang gak lucu lah Mau dipaksain juga Kayaknya gak lucu nih dia Walaupun belajar Kita udah tau Premis gimana Bikinnya setup gimana Pancelannya itu kan yang penting Iya Tetap aja kita harus sadar ya Kalau belajar terus gak berhasil Mungkin bukan disitu Disitu Itu Rahman juga kan Lu pernah stand up gak Pernah Dia sadar Dia sadar bahwa Kayaknya gue gak bisa Gak lucu Iya gak lucu Kayak Pio karisma Kan si Pio Dulu stand up juga kan Pio pernah nyoba Akhirnya dia sadar Oh gue lebih berbakat Sebagai fotografer Jauh banget Kan ditanap awalnya Iya Gak maksud gue Lo Oh gue berbakat jadi penulis doang Masih ada hubungannya gitu Fotografer Gue gak berbakat stand up Gue berbakatnya fotografer Kayaknya seakan-akan Menemukan Menemukan bakat fotografer Gara-gara stand up gitu Tapi kan akhirnya si Pio kayak Semua orang motret Eh semua orang tampil Siapa yang mendokumentasikan Akhirnya dia Yaudah lah gue Gue sadar gue gak terlalu Bagus stand up Jadi gue abadikan aja nih Orang-orang lagi Ini Kalau gak ada Pio Kita gak punya loh Gak punya ya Foto-foto awal stand up kan Akhirnya jadi profesional Fotografer Untuk stand up Sampai Film juga ya Akhirnya Iya Gara-gara stand up Orang kan kenal Pio karisma Awalnya tuh Iya Banyak bilang Memang stand up Membuka Apa namanya Membuka kesempatan Luas banget ya Iya lah Lu merasakan juga Iya Dulu Orang kan Kalau mau jadi pelawak Harus bikin grup Terus kayaknya tuh Perjalanan lebih sulit ya Buat kalian yang pelawak-pelawak Senior kan Iya gak Iya gak Kan lu dari radio dulu Terus dari apa Off airnya bertahun-tahun Lontong aja kan butuh berapa Belas tahun Sampai akhirnya dia Terkenal banget Iya Gue ngelawak Kalau dihitung dari penyiar Dari tahun 89 Masuk TV 2007 Tuh kan Lama Iya bener Lama Sedangkan ini gara-gara stand up Orang yang baru ngelawak setahun Tiba-tiba udah masuk TV Tau-tau main film Main film Banyak banget yang ini leh Iri Iri leh Iya Kayak penyiar Penyiar kan pagi Gengsinya lah Sebagai penyiar radio tuh Kalau udah dapet Prime time pagi ya Penyiar ini Ini anak Stand up ujuk-ujuk Datang tuh Krok Eh disitu Yang udah siaran 3 tahun 4 tahun Anjing Siapa sih dia Iya wajar Pasti Brok jadi sutradara Iya Iya Wajar Wajar bikin banyak orang marah ya Iya Orang lain berproses lama Tiba-tiba Stand up Kan main film aja Dulu susah dapet dialog Iya Orang kan dari ekstras Sampai berapa kali ekstras Akhirnya dikasih dialog Kan susah Tiba-tiba ini gara-gara Pernah stand up dan lucu Main ya Satu sih Ada dialog Jadi sutradara Gue kan Bareng-barengan Stand up itu Pas gue lagi syuting Tukang gue naik hajil Iya Sutradara Sutradara Karir lah Iya Mulai Dia jadi Skrip Jadi asrada Pelan-pelan lah Pelan-pelan Sampai dia Jadi Sutradara Karena dia tau gue Stand up Dia tuh nanya Radit itu siapa sih Jadi sutradara aja Gue dulu megang kamera aja Nunggu dulu berbulan-bulan Baru bisa megang Kamerah Kalau gak dikelepak Sama si Sama Iya Iya gitu Tapi yang nonton Jutaan sih Radit Mau dikata apa Dibilang Sebel Wah aku filmnya Dimarik Iya emang Ya rezekinya lah Kalau gue bilang Rezeki Ya maksud gue gini loh Stand up itu bikin Orang-orang yang Tadinya keliatannya Biasa aja Bisa jadi Seorang Performer Dulu kan gak Bintang BT Guru gitar Terus tiba-tiba bisa jadi pelawak Kalau dulu kan kayak Menjadi pelawak tuh Ya itu Kayak orang butuh Ini ya Apa Keunikan Yang gimak banget Sekarang siapapun bisa jadi pelawak gitu ya Iya gara-gara stand up Gara-gara stand up Iya Asal lu berani ngomong sendiri di depan lo umum Dan mencoba lu lucu atau enggak kan Iya Memberi kesempatan juga orang-orang yang dulunya minderan Karena kekurangan Untuk justru menerima kekurangan dan jadiin aset Iya Iya Tapi ya masih harus teruji pada akhirnya kan Iya Meskipun kesannya ini mudah Tapi pada akhirnya kan yang bertahan yang bagus-bagus aja Seleksi alam Betul Meskipun kelihatannya kayak instan Tapi Ya kan sekarang yang bertahan juga stand up Ya Itu-itu aja sih Iya yang memang punya beneran punya potensi Iya Regenerasinya juga udah mulai melambat nih sekarang Iya Enggak seperti yang di awal-awal ya Iya Contohnya Marcel misalnya nih Marcel salah satu yang menurut gue Regenerasi yang berhasil Iya Dan berhasil menggunakan kemiskinannya Yang dulu dibully Mungkin kalau enggak ada stand up dia akan jadi Iya penonton bayaran Penonton bayaran dan hidupnya minder terus gitu Ada tempat untuk bersuara di stand up gitu Iya Gue juga termasuk yang merasakan Apa namanya terbuka kesempatan banyak tuh lewat stand up gitu MC Merawak stand up sendiri Tadinya harus berdua teman bagi gue honornya Sekarang bisa sendiri Iya stand up tuh membuka rejeki banyak orang Iya dan mematikan rejeki beberapa orang Iya Tapi hukum alam itu ya memang Iya Hukum alam ya memang Bagi yang terbuka rezekinya senang Bagi yang tertutup rezekinya Iya Ya pada akhirnya juga nanti kan yang off air orangnya itu itu aja dong Off air stand up Iya Ketemunya itu lagi itu lagi Bener 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 Ya meskipun banyak stand up comedian tetap ada yang off air mah itu lagi itu lagi Nah kalau lo mau off air lo masih ada rasa deg-degan gak? Ya iyalah Gue ketemu mbak Ini soleh di sebuah event off air Lo udah gak tau gue baru selamat malam Gue juga baru selamat malam hafalnya Makanya gue sama soleh tuh sering di twitter kayak di instagram Selamat malam tuh gue langsung Kode kode Makanya kalau yang bertanya-tanya ngapain sih? Mereka berdua siang-siang selamat malam Nah itu Karena satu event Kita belum punya materi Cua punya selamat malam Selamat malam Bukaan Karena gue masih mengandalkan materi dari penonton Basicnya MC kan Soalnya gue kalau bawain materi Suka gak lucu Iya gue tuh riffing Istilahnya riffing gitu ya Lo secara prosentase off air lucu Dapet ngeger sama gak gernya tuh seimbang apa Banyakan lucu, banyakan enggak Ya 60% lucu 40% tidak terlalu lucu Tapi pada akhirnya kan Dulu sih gue selalu mikir Aduh kalau gue gak lucu Sedih banget Tapi kan jawab ada lagi-ada lagi Ternyata Ah rejeki mah udah ada yang ngatur Tapi secara kepuasan Kalau gak lucu emang Sedih Kepikiran ya Malu Iya Bukan ke Bukan ke Ya gak sedih sih Malu Malu Lebih ke malu Malu turun panggung Gak lu bisa makan ya Malu Perasaan ulang lagi Iya Makanya perlu dilunasin dulu Sebelum naik panggung Itu salah satu Riders yang harus dipenuhi adalah full pembayaran sebelum naik panggung Tapi gue malah gini loh Semua Job gue yang anyap Itu yang gue mikirin materi Yang gue riset-riset Ini perusahaannya apa ya Topiknya apa sih Gue riset Gue ngomongin apa Enggak ada yang lucu Kalau gue gak mikirin Lucu terus Jadi ketika gue dapet job Perusahaannya apa Nah gue riset Oh ini pasti Ngomongin ini aja nih Gue riset Oh kayaknya yang lucu ini Enggak ada yang lucu Tapi begitu gue Udah lah gimana nanti aja Lucu terus Tapi deg-degan masih tetep ada Selalu Walaupun udah lo riset Masih Iya Jadi buat yang mau pake sole untuk stand up Udah Leloh stand up Tapi lo gak usah pikirin ya Gitu Dipakein tema Dipakein tema Temanya ini nih deh Aduh Apaan ya gitu Kenapa itu gak pernah ada ke penyanyi kan Misalnya penyanyi gigi Arman tolong nanti disela-sela nyanyi Tolong masukin nada-nada soal Ini kan gak ada kan Iya kan Iya iya Kalau stand up selalu ada pesan Iya kan Nanti tolong Seakan gampang Kan padahal stand up itu keresahan Masalah kantor mereka kan bukan berarti Kita kan gak peduli Tolong masukin dong topik ini Supaya relate ke karyawan Bukan masalah gue Lagi juga kalau bos lo ngomong Ayau gak didengerin Apalagi kita Iya Ada orang baru Dan memasukkan ke dalam lapangan Padahal belum tentu lucu juga Gak lucu ini Harus cari lucu Iya ntar disisipinnya ada pesan-pesan ini Mungkin kalau dibawakan secara komedi akan lebih masuk Iya kan Iya Tolong dong ini Gue berapa kali tuh Ini mah ini problem kita nih Problem kultur perusahaan Ini problemnya ya Tolong dibawakan Secara lucu Aduh Lo problem lo selesai Problem gue nambah Kan pusing ya Ya maksudnya itu Kadang-kadang ada beban lebih buat stand up komedia Gak tau kalau grup lawak grup gimana Suka gitu juga gak Gak ada Iya palingan dikasih tema lah Iya tapi kan gak ada Tolong dong masukkan ini dalam lawakan Iya Tapi kalau gue berdua temen suka ada Ah iya Suka ada dimasuk-masukin Nah temen Kalau temen Orang yang suka tuh kalau kayak gitu Oh dia malah suka Dia tuh Kalau ngelawak itu dia pengennya halus Jadi dari satu beat ke beat lain tuh harus ada bridgingnya Oh Kalau kita kan Kalau gue ya Iya Kalau udah selesai ya udah cerita lain gitu Kalau dia tuh harus ada bridgingnya Senang kalau membawakan itu sesuai sama tema dimasuk-masukin gitu Walaupun belum tentu lucu Makanya gue sering berantem sama temen Kalau lagi bikin Materi Bikin materi itu Temen itu kacau loh Gue beda satu kata aja lah Itu dia bisa lama untuk memutuskan Lebih baik kita pakai kata yang ini Sering sama kerap misalnya gitu sama ya Kalau gue menurut gue ya udah yang ini sering aja Kalau dia pengen pakai kerap Lama itu lah Gue mendingan ngalah deh Yaudah pakai kerap Kalau pakai sering dia gak Enggak nama gitu Dia tuh kelihatannya berantakan tapi tertata ya Tertata kalau dalam ini Dalam apa Menulis materi Gitu Gocak tuh anaknya Berantakan sih emang orangnya Tapi terata rapi ya Rapi tertata gitu Ya tapi itulah Orang yang tidak Apa yang tidak tahu profesi stand up tuh Ya itu salah satu kesulitan Selain membuat orang tertawa juga harus Iya pesan-pesan Pesan-pesan itu ya gitu Padahal Padahal kayaknya orang Air kita Ya buat menghibur ya Iya Udah gitu kan selain ada pesan-pesan Ada aturan Jangan ngomongin ini Jangan ngomongin ini Jangan ngomongin itu Jangan salah sebut nama Iya Atau kalau gak Mas Bapak itu poligami Tapi tolong jangan dibahas Lah lu ngasih tahu Tadinya gue gak tahu Tadinya gue gak tahu Jadi kan gue kepikiran ya Jadi malah takutnya gue kelepasan Kan ada tuh pernah gue itu Iya mas Bapak yang itu Dia istrinya dua Tapi tolong ya jangan dibahas Kan tadinya gue gak tahu Kenapa lu ngasih tahu kan Jadi gue pas pengulet Anjir gue pengen bahas Pengen bahas Maksudnya mungkin jangan bahas tentang poligami Walaupun bukan tertuju ke orang itu Iya tapi kan belum tentu gue ada bahas Ya maksudnya kalaupun gue bahas poligami Kan gue gak tahu apa itu Kan jadinya malah kepikiran loh Padahal tadinya gak ngerti Itu apa Tapi satu orang yang menurut gue Selalu lepas dari mas Apa Peraturan tuh Mongol Gue berapa kali Job sama dia Selalu tuh wanti-wanti IONya Ganti tolong ya Ngomongnya yang sopan Jangan apalah Intinya jangan jorok Jangan apa Ya iya pasti briefing Begitu di manggung Dia melanggar semua peraturan IONya Dan ketawa Ketawa Si bos-bosnya tuh ketawa Kayaknya dia tuh Ya bisa lolos dari masalah ya Berapa kali gak datang job juga kan Lolosan dari masalah Iya kan Pernah ada kan yang dia Job baris krim Aku kan tuh Wah bermasalah nih Kena nih Amanah komunitas juga Iya maksudnya dia tuh Orang yang selalu lolos dari masalah Iya Suka duka jadi Stand up comedian Bayarannya emang gede ya Iya Maksudnya kalo kita pikirin Ah Kayaknya gak apa-apa lah Gue berusaha sedikit gitu Orang bayarannya gede Iya Tapi kayaknya ada Nggak Gimana Iya tapi serba-sala Ada job Deg-degan Gak ada job juga Deg-degan Deg-degan Gue tuh Deg-degannya sejak Misalnya manager Stand up ya Tanggal segini Iya anju mules Iya Sejak ada bookingan Kita udah mules Iya udah mules Iya Tapi kalo gak ada bookingan Juga lebih mules Kapan kerjaan Semasalah Pengen Ada kerjaan Tapi begitu ada kerjaan Aduh enggak Kenapa sih Bersih ada Sampai Sampai ada Jadi orang Anak-anak stand up Kalo dapet callingan TV Nolak Gak mau anak stand up Gila kan Komik Gak mau aku stand up Gimana ya Aneh menurut gue Maksudnya kalo ada penyanyi Di calling nyanyi Seneng Nah ini ada Komika Di calling stand up Enggak Stand up gue Enggak Gitu Padahal kalo kita liat Di luar negeri Kan orang Komika itu Mantap VioDTV itu kan Kayak yang Wah pencapaian karir Kan pengen banget Digita tuh suka pada Menolak-nolak Dan Males bikin materi Iya Soalnya gak boleh Pake materi baru Eh materi lama Materi baru kita gak yakin Anak-anak yang biasa open mic Gak yakin Iya materi lama Nanti Cih kok diulang lagi Penyanyi mah enak Bisa bawain lagu lama Semakin dinyanyiin Semakin Enak Kau yang jadi Tadinya gak enak aja Jadi enak Nada Scream Walls aja Yang tadinya gak ada Gak ada Apa-apanya Teman-teman Sekarang kita ikutin Dalam hati Susu Murni Nasional Kalo lewat Gue ikutin Dalam hati Susu Murni Nasional Enak Mac Jagger nyanyiin lagu yang sama Udah 60 tahunan Masih ditunggu Masih ditunggu Kalo pelawak Ah udah pernah Iya Udah pernah Udah pernah lo Iya Iya Umurnya pendek Lawaknya Iya Apalagi kalo ada penonton Nih 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 lucu nih Lucu nih Aduh Tapi Mongol berhasil Lawaknya masih sama Tahun lalu gue nonton Di komedi cafe Apa di kom Apa sih Si itu tuh Kompas Mau tuh apa Ketawa 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 Masih itu materinya Tapi lucu ya Tapi masih lucu Iya Jadi orang kalo menurut gue Mongol itu menikmati Cara dia bercerita Iya Cara dia bercerita Jadi Ada jokes-jokes Yang kita udah tahu Tapi kita ceritain lagi tuh Enak dengerinnya Karena kan dia Ceritanya tuh Powernya ada gitu Jadi ngebawa kita gitu Kadang-kadang ada Menurut gue komedi Yang seperti itu gitu Kayak di scene-nya Abdel Temon nih Ada scene Yang Itu-itu aja lagi Si Temon minjem uang Si Temon minjem uang Dan akhirnya Si Mukhlis ketipu Si Satpam Itu setiap episode ada Treatmentnya sama Ujung pancerannya sama Mukhlis ketipu Tapi itu secara MBM Itu yang paling tinggi Oh iya Jadi orang menikmati prosesnya Gue udah tahu nih Kayak kita nonton Sri Mula Pasti bakal begini Tapi kita nikmati prosesnya gitu Mungkin si Iya mungkin Mangol gitu Iya Masih Masih lakakannya sama Soal cowok Kawai dan cowok Udah itu aja Iya Tapi dia kalau cerita tuh Enak gitu dengerinnya Ya itu bakat namanya Nah Nggak bisa dipelajari Itu oleh Ramon Papana Kan itu mah Anda yang sering meretweet Tapi dia bener lah Secara teori ya Kalau menurut gue secara teori Dia bener Dia kirim kitab suci ke gue Oh gitu Bacanya harus bersih-bersih Buka dong Kan singkatannya itu Kitab suci Kamus Apa Sama apalah gitu lah Tapi emang Bener itu lah Tapi di Di twitter gue tuh Cuma lu Yang suka nge-retweet dia Cuma lu Yang lain nggak ada Cuma lu Karena gue yang nanya Dia kan jawab Nah buat yang Bertanya Siapa Yang bertanya sama Ramon Papana Abdel Jadi semua itu Jawab tuh Udah di whatsapp ya Iya Dia pertanya nih Om ini apa sih Ini apa Sebenernya dia kalau nggak Ditulis depannya jawab Itu kelar itu informasi Bagus banget Yang jadi bikin orang ini Ini sih yang nanya Tinggal ilangin satu kata ya Iya tinggal di Om ilangin aja kata jawabnya Iya udah Itu ilmu yang bermanfaat Atau itu yang memang Maksudnya dia kali Kelar itu jawabnya ilang nih Terus dia tulis sama persis Lu itu informasi yang berguna Iya kenapa mesti Jawab Iya Ada sampai orang yang Meriksa-meriksa Siapa yang nanya Siapa yang nanya Di meriksa-meriksa gitu Di search katanya gitu Kayaknya nggak ada Mungkin disitu lucunya Nah Iya kan Iya Akhirnya orang pada Ngeribetin Siapa yang nanya Bukan ngeribetin Iya mungkin itu komedinya Komedinya Iya Enggak lo pada nggak tahu Oh nanya di DM kali Hah Enggak itu komedinya Itu tuh itu komedi Jadi orang kan Apa sih ini siapa yang nanya Akhirnya kita Lu sering nggak Akhirnya lu sering baca nih Ya gara-gara lu Iya Akhirnya kalau gue nih Sering Mikirin Wah pertanyaannya ini nih Jadi dapet jawaban Akhirnya kita mikirin pertanyaan Wah ini mungkin pertanyaannya ini gitu Kalau ada orang-orang kan ada Kasih pertanyaan kita mikir jawaban Nah itu beda nih Si Rahman Papanan Pertanyaannya apa ya Jadi orang di asah ya Di asah Oh ini ada orang nanya ini nih Kira-kira kalau jawaban gini Gimana kalimat tanyanya Iya Ini apa Twitter Gue mau lihat Gue sering Lu doang yang suka nge-retweet Iya Jadi gue tuh sering mikirin Oh ini lagi pertanyaan Coba man cari man sebentar Ada Twitternya dia yang jawab Nah gue ngari pertanyaannya Makanya gue bilang Kalau jawabnya hilang Itu udah Iya Informasi yang berguna Buat para komika Om Ramon kocak dah Gue pernah stand up di depan dia Dan dia tuh apresiasi Sama ini gue Stand up lo Beat Beat tentang Ramon Oh gitu Lo bilang apa Gue bilang gini Ramon Papana itu Dalam dunia stand up Gue membandingkan dengan Burger King sama McDonald Burger King adalah orang yang Mengajarkan Masyarakat Indonesia Doyan burger Dia lebih dulu Tapi yang nanggok McDonald Nah sama nih Ramon Papana juga Burger King Memperkenalkan stand up ke Indonesia Yang nanggok panji Semi Wah udah sedang banget Iya 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 Bener gitu Ini salah satunya nih ya Jawab Wah hebat Kamu kalau sudah bisa Memikirkan atau Menggunakan meta jokes Atau meta humor Jokes Joke tentang joke Atau melucu tentang Kelucuan Saya menggunakan di buku Mike the president Dan kelihatannya Belum bisa ditangkap Apalagi disukai disini Gue gak tau Susah Jawabannya susah Jawabannya susah Itu apa Meta jokes itu apa ya Meta jokes apa Gak tau Gak tau juga ya Ini satu lagi ya Jawab Jawab Justru saya menemukan Banyak hal lucu Yang dilakukan orang Apalagi Stay at home Dan komedian Selalu bisa mengangkat Memuatnya di channel Susmed Untuk jadi materi komedi Banyak yang bisa menjualnya Hebat Nah gue tau pertanyaan Apa Sebenarnya apa yang bisa Kita dapetin Kalau kita cuma di rumah aja Ada gak materi Yang bisa kita angkat Jawabannya Justru saya menemukan Banyak hal lucu Yang dilakukan orang Apalagi cuma Stay at home Tuh Akhirnya gue bikin Lu bikin dong Kontes Kontes Gue pernah Gue pernah Nge-retweet Quote tweet Dengan pertanyaan Yang menurut gue Wah ini nanyanya ini Nih gitu Pernah Kalau kan lu nanya Sekali-kali beneran Om Saya mau nanya dong Tolong jawab Iya Iya Papanah itu Ini juga Fenomena juga Di dunia stand up Indonesia Iya Dengan segala Komedi kafenya Komedi kafenya Awal-awal Dengan segala kontroversinya Kontroversinya Tapi kan stand up Indonesia Awal disitu kan Iya Di komedi kafenya Di Kemang itu kan Yang di Belokan itu Dia kan punya diet Iya Punya dia Ya dia itu kan Sudah belasan tahun Punya komedi kafenya Dan waktu awal-awal Dia bikin Komedi kafenya Sebelum ada stand up Gue ngisi tuh Di Kuningan Yang ada bis-bis dulu itu apa sih Oh di Semanggi Apa Iya Semanggi Tapi yang kafe-kafenya Dari bis tingkat Bis tingkat Ada tuh Ada komedi kafenya juga Di situ Dan gue ngisi Sama teman Setiap hari Sabtu Sama teman Memang Budi Dua jam Lawak Di situ Rame penontonnya Rame Waktu itu Datang untuk Untuk ketawa-tawa Memang untuk makan Tapi makan Dia kan jual makanan juga Beda sama Mos Siddiq Mos Siddiq kan dia jualan Komedinya Makanan Penunjangnya aja Nah kalau dia jual makanan Tapi ada pertunjukan Komedi Udah Ramon Papanan cukup Kita balik ke Soleh Solehun Iya 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 Lo Prinsip hidup lo Yang lo pegang Sampai sekarang Yang gue denger Waktu di Apa namanya Metro Atau Gue berapa Lo hanya dengerin Orang yang Ngasih uang lo Sama istri Iya Masih lo pegang Sampai sekarang Masih Lih gue boleh kencing dulu Gak deh Gue mau kencing Sebentar ya Ya bukan Bukan omongan gue Itu kan lo minta iji Iya Bentar Bentar Maksudnya gue jangan dijawab dulu Lo ngomong dulu Apa kayaknya Karena ini gue gak edit Bentar Terima kasih Gue pikir ada hubungannya dengan pertanyaan Tadi Tadi lu di Metro tuh Dari segitu sampai akhir Ada kenanya gak sih? Ada Ada ya? Ada Tapi yang paling penting Ketika sih pas gue liat yang ngomong Atau terpaling tinggi lah Iya karena yang lain Gak berani ngomong Kan gue doang yang bilang Segini angkanya Anak-anak tuh begitu masuk TV Iya-iya aja kan Iya Karena Lumayan Iya kalau gue Gue ngasih Ngajuin angka itu Dari pertama tuh Naik dua kali Tiga kali ya Iya Iya tapi yang angka pertama tuh Gue yang ngajuin Segini ya Kalau segini gue mau Yang lain lah ternyata Asal dipilih aja Asal diterima Iya Ya iyalah Ongkosnya berapa Ongkosnya pesawat Ini nyata-nyata gimana ya Ini kok bisa begini terus Ini kok TV bisa begini terus gimana caranya Screen savernya dimatiin Oooo Jadi dia gak black out Gambarnya ada dimana Youtube Oh ini tuh Ini tuh Bumper Youtube Bumper Youtube Di freeze Iya di pause Di pause Karena disini gak ada itunya Apa-apa software yang untuk Looping Oooo Iya tadi gue tanya ini Gimana caranya ternyata Di pause Di pause Canghong ini mereknya Lumayan lah biar ya Kayak Beneran gitu Biar kayak di TV lah ya Ada Ada properti ini Ada lukisan Ada gorden merah Biar stand up banget ya Gorden merah ya Jadi gue mau pake Bata-bata Terlalu mainstream Gitu Kalau anak-anak stand up di Disini Disini Kalau gue ini Hololive Live streaming disini Tadinya putih semua Ternyata kalau putih baru tau Gak bagus lah Kalau lighting gak mumpuni Oh Jadi Objek yang di depannya tuh Kayak backlightnya Di pantulan Dari warna putih itu Oh makanya Kasih gelap Kasih gelap Gitu Ini studio para pak Studio Paling enak Sedunia Vana ya Karyawannya lucu-lucu No debat Tidak demokratis Abdel ini Kenapa Karena lo no debat Karena yang gue no debatin itu adalah selera Yang lain boleh debat Kalau udah selera Kita gak bisa debatin kan Ya susah maksain Ya susah Maksain Yaudah lo bilang apa Buat gue enakan pak lapa Apa tadi Itu Oh iya Lo hanya dengerin istri Dan Yang ngasih Ngasih duit Siapapun yang ngasih duit Iya lah kan Yang ngasih duit tuh Maksudnya kalau kita kerja Misalnya produser Atau orang TV Kan kita harus dengerin Misalnya Le lu tadi Orang bagus Atau Penampilannya gini-gini Kalau dia komplain Kan gue harus dengerin Oh iya ternyata Gue melakukan kesalahan Atau gue kurang bagus Hasilnya Kalau netizen-netizen mah Gak peduli Misalnya netizen bilang Garing Atau kok ini Apa Kayak di Youtube nih misalnya nih Gambarnya gak menarik banget sih Kok goyang-goyang Jelek Gak akan gue dengerin Kecuali misalnya Vlog gue dibayar Sama orang Terus Orangnya Revisi Jangan gitu dong Kontennya Tolong di edit ini Ya gue dengerin Dan lo edit Lo dengerin Ya dikerjakan Makanya gue juga Kalau netizen nih Komentar-komentarannya Gue gak Gue gak Gue gak dengerin Tapi Gue baca Habis itu baru kepikiran Enggak Kalau gue Enggak Gue Apa berhenti Memikirkan omongan orang Yang gak penting ya Yang gak bayar lo Dan bukan istri lo Iya Kadang-kadang istri juga Suka gak Gue dengerin Masih sahran Apa Lama baru gue Mau menuruti Dalam hal apa tuh Misalnya kayak Oh dari dulu Dia bilang Kamu beli tripod dong Itu youtube Goyang-goyang Kan gue gak mau Ya ini suka-suka Gue beli lah Apa sih Salahnya Cuma beli Terus gitu Mungkin dia takut Pegel Loh Ya Yang Enggak tahu Pokoknya mungkin Dia menganggap Iya Enggak kok gak apa-apa Terus Ya mungkin dia merasa Harusnya lebih bagus lagi Apa Kayak gitu Belum beli tripod Belum beli Sama-sama Enggak Kamera Punya GoPro Gue GoPro Punya Kamera Yang kamera DSL Punya Gue tuh Bukan karena Gue Enggak mampu Beli alat Gak mau aja Belagu Jadi kalau Di handphone itu Emang Praktis ya Iya lah Masih tinggal upload Kalau ini kan Lu masih Ada lampu Buat ini lah Iya Jadi kalau gue buat yang Konten YouTube gue Kulin LR Wacanda Gue pake Ini Pake Kamera Apa Handphone Iya Karena gue gak pake Edit juga Iya Tapi kan setidaknya Lu masih Niat Ini ada Mi Itu Lu pake tripod Kameranya Karena dia yang pegel Dia yang megang Pegel Dibilang dia Kepegelan Begini lama-lama Capek juga Cing Gak jadi Pake tripod Ini Lalu Dipegang Lalu 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 Pake Pake tripod Terus Lu gak Lalu 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 Tapi kan Kalau iPhone Itu Stabilisernya Bagus Oh Iya Makanya Lu Juga Pada Pada Saat Lu Lalu 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 Tidak Separah Itu Karena Stabilisernya Bagus Iya Sebenarnya Kan Secara Kamera Juga Mumpuni Cuma Kan Ini Kan Serius Gue Tuh Males Wah Gak Ngerti Juga Misalnya Gue Beli Mikrofon Apa Buat Wancar Gue Gak Ngerti Makenya Ini Gue Beli Mikrofon Itu Adalah Saat Ada Netizen Yang Kasih Tau Ini Kegedean Omongan Siraman Oh Karena Micnya Di Sana Kamera Jadi Gedean Si Rahman Suaranya Cing Gak Gitu Gue Dengeri Oh Bener Juga Jadi Malah Dia Yang Mana Dibilang Saya Garing Garing Mulut Ntar Gue Kebawa Garing Lagi Ya Memang Rahman Garing Makanya Dia Sadar Ini Gak Jadi Stand Up Di Belakang Gak Layar Iya Oh Iya Karena Kalau Gak Pakai Audio Kameranya Disitu Deket Ke Mikrofon Deket Mikrofon Ngadep Kesono Iya Tapi Ini Loh Canggih Iya Maksudnya Lebih Simple Ini Namanya Saramonic Bagi Anda Yang ingin Mendapatkan Mic Seperti Ini Ini Sangat Simple Saramonic Namanya Kalau Mau ada Di Link Deskripsi Yang Enggak Emang Harus Iya Jadi Gue Cari Ini Yang 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 Paling Simple Bisa Gak Pakai Gak Pakai Gak Pakai K Mikrofon Oh Ini Mikrofon Ini Tinggal Ditaruh Di Jaket Terus Kesitunya Gimana Caranya Wireless Itu Ada Receiver Oh Beli Sudah Satu Pakai Dua Mikrofon Satu Receiver Langsung Masuk Nyolo Ke iPhone Audio Sudah Kerekam Disitu Jadi Gak Perlu Ada Dua File Dua File Nggak Ngedit Juga Jadinya Iya Kan Yang Males Gitu Kalau Ada Rekaman Sediri Nanti Di Sing Harus Di Komputer Lagi Iya Komputernya Lama Rendernya Oh Gitu Tapi Harus Ada Handlenya Yang Handle Apa Itu Yang Buat Naruh HP Karena Lu Nyolok Kalau Nggak Ditaruh Disitu Berantakan Berantakan Doang Bisa Itu Lep Ini Biar Rapi Itu Lep Buat Lu Bisa Banget Buat Lu Vlog Yang Model Lu Gitu Biar Suaranya Lebih Mantep Gitu Mikrofon Satu Juga Cukup Cukup Tinggal Ditaruh Begini Kalau Berdua Dekat Tapi Harus Ada Receiver Receiver Itu Receiver Harus Nyalok Ke HP Iya Ya Itu Megang Ngeribet Nanti Gue Megang Hp Yang Beri Receiver Ke Bawah Bawah Itu Bisa Ditempel Bisa Nempel Nempel Di Hp Nih Tuh Oh Tuh Bisa Tempel Di Handphone Oh Iya Penggiran Gitu Lewat Gue Kalau Mau Loh Loh MLM Loh 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 Jadinya Downline Ya Iyai Downline Saram Monik Ini Berapa Ini 2,6 3 Ya Satu 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 Lagi Disco JPC 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 Kemang Dari 3,4 Kalau Nggak Salah Ya Jelas Aja Nanti Tara Kalau Yang Ngasih Lo Duit Bikin Vlog Ini Oh Ya Audionya Soalnya Udah Bagus Nggak Kalau Gue Dibayar Gue Kan Ngebayar Orang Pakai Team Pakai Team Nggak Team Juga Si Bayar Ada Seorang Paling Kan Gue bilang Gue bayar Orang Bukan Gue bayar Orang Orang Jadi Team Juga Malu Buat Megangin Kamera Nggak Dia Videographer Ngedit Sampai Jadi Oh Dipakai Kamera Beneran Iya Kalau Misalnya Vlog Berbayar Gue Kan Gitu Jadi Makanya Gue Minta Bayaran Berapa Nanti Misalnya Berapa Juta Gue Sesihin Buat Dia Untuk Ngedit Dan Segala Macem Iya Kayak Kemarin Kan Gue Ke Semarang Itu Turing Panjang Itu Lu Sponsor Iya Itu Kan Gue Dibayar Vlog Makanya Gue Bayar Si Bari Oh Bari Iya Bar Gue Bayar Sehari Segini Nanti Jadi Dua Vlog Plus Dia Senang Motor Motor Nah Itu Enak Kerjain Gitu Iya Makanya Kalau Vlog Vlog Yang Gak Ada Duit Nggak Usahlah Ribet Ya Gue Komit Kalau Dibayar Gue Serius Kalau Gak Ada Duit Ya Udah Suka Suka Gue Tapi Kan Lu Juga Bilang Dengan Vlog Vlog Lo yang Itu Akhirnya Membuat Orang Tertarik Untuk Membayar Lo Iya Gara-gara Vlog Lo Yang Main-main Doang Itu Kesannya Iya Pada Akhirnya Duit Gue Bukan Dari Youtube Gue Tapi Dari Orang Lain Yang Ngeliat Youtube Gue Iya Youtube Lo Nggak ada AdSense Nggak Ada Karena Lo Matiin Dimatiin Amal Youtube Rezekikan Bukan Dari Youtube Tapi Dari Allah Kadang Sih lewat Youtube Kadang Kalau Masa Sekarang Kayaknya Youtube Menyalurkan Rujukin Dari Allah Tapi Lo Dapat Dapat Duit Gara Gara Youtube Bukan Iklan Dari Youtube Banyak Tule Ada Ini Gue Lumayan Jadi Gue Tidak Nganggur Selama Pandemi Gara Ada Kerjaan Buat Youtube Orang Buat Youtube Brand Iya Bukan Buat Youtube Gue Gue Membawakan Acara Di Terus Apalagi Berannya Ada Kelasma Nanti Gue Mau Jalan Udah 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 Baru 7 episode Nanti Baru Mau Tayang Minggu Ini Kayaknya Udah 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 Tapping 7 episode Oh Eh Bentar Ada Sahwat Karena Ini Memang Rumah Ini Dekat Halil 9 bulan Ini Balik ke istri Keluarga Menurut Lu Keluarga Memandang Keluarga Seperti apa Sini Ya Keluarga Itu Ini Apa Ya Nomor Satu Jadi Pada Akhirnya Kan Semua Yang Kita Lakukan Pada Akhirnya Sebetulnya Demi Keluarga Lu Juga Kan Gini Gini Bukan Maksudnya Mungkin Berkarya Nomor Apa Berkarya Ya Apa Keinginan Tapi kan Sebetulnya Pada dasarnya Ujung-ujungnya Kembali Buat keluarga Ya Lu Nyari Duit Buat Apa Sih Kan Impatnya Ke Keluarga Harus Ada Iyalah Motivasi Ya Maksudnya Pada Akhirnya Jadi Yang Utama Keluarga Tuh Apalagi Lu Kan Pasti Misalnya Dulu Bandel Sekarang Yang Menahan Lu Buat Enggak Bandel Pasti Salah Lu Kerja Nabung Buat siapa Ya Buat anak istri Kerja Mati-matian Buat keluarga Tapi Gak ada Waktu Buat keluarga Gimana Banyak Juga Makanya Jangan terlalu Banyak Kerja Soalnya Emang Jawabannya Simple Simple Dan Lu lakuin Semua Yang Lu Omong Iya Alhamdulillah Lu Pernah Nolak Kerja Enggak Karena Gue Jarang Kerja Sumpah Tapi Maksud gue Gini Karena Gue Pernah Kerja 8 jam Bahkan Lebih Setiap Hari Kerja Udah Banting Tulang Duit Enggak Ada Apa Duit Masih Pas-pasan Sedangkan Gue Sekarang Dengan Gue Kerja Biasa Aja Udah Lebih Banyak Dari Jaman Gue Dulu Kerja Banting Tulang Iya Jadi Gue Menghargai Ah Yaudahlah Gue Enggak Perlu Kerja Capek Capek Yang penting Gue Cukup Maksudnya Sesepi-sepinya Gue Job Itu masih Lebih gede Dibandingin Jaman gue Wartawan Kasaran Gitu Iya Misalnya Gue Sebulan Sepi Job Cuma Sekali Job Itu Masih Lebih gede Dari Jaman Gue Setiap Hari Kerja Masuk Jam 10 Pulang Bisa pulang Jam 10 Malam Lagi Kasaran Gitu Jadi Yaudahlah Dinikmatin Aja Cita-cita gue Punya banyak Ketuluan Tapi Punya banyak Uang Dua hal Yang Sepertinya Bertolak Belakan Tapi Kecuali Lo Jogaragan Kontrakan Tapi Sedikit Cita-cita gue Punya Kontrakan 100 Pintu Asrama Putri Yang Boleh Masuk Kita Doang Tapi Gini Maksudnya Sedikit Banyak Sudah Lumayan Terpenuhi Punya Banyak Waktu Luang Tapi Punya Banyak Uang Kalau Dilihat Dari Teman-teman Gue Yang Ngantor Mereka Kan Jarang Kumpul Lama Anak Nggak Bisa Antar Jemput Anak Nggak Bisa Antar Jemput Anak Istri Gue Masih Bisa Antar Jemput Istri Antar Jemput Anak Tapi Duit Gue Masih Lebih Gede Dari Orang Orang Yang Kerja Setiap Hari Pulang Ke Rumah Capek Anak Istri Jarang Kumpul Memang Duit Gue Tidak Sebanyak Lu Misalnya Atau Tidak Sebanyak Raffi Ahman Misalnya Tapi Tapi kan Gue Lebih Masih Lebih Banyak Uangnya Dibandingkan Mereka Yang Harus Ninggalin Keluarga Berjam Jam Ya Gue Ya Gue tuh Udah Lumayan Punya Banyak Waktu Luang Dan Punya Banyak Uang Ya Kan Banyak Uang Relatif Lu Mau Punya Rekening 3 Triliun Pun Kan Tetap Aja Orang Masih Ada Yang Korup Kasah Kan Berarti Kan Gak Cukup Cukup Uang Yang Korup Itu Malah Orang Orang Kaya Ya Harusnya Menurut Pikiran Umum Lu Gak Usah Korupsi Udah Kaya Gitu Ya Tapi Kan Gue Juga Belum Pernah Punya Uang Sebanyak Itu Jadi Gue Gak Ngerti Kondisi Psikologis Jadi Kurang Dikit Sudah Khawatir Mungkin Standar Misalnya Uang Ditabungan Harus Satu Miliar Begitu Kurang Tinggal 900 Sudah Kelabakan Harus Cari Ke Satu Miliar Gue Emang Gitu Makanya Gue Enggak Terlalu Pengen Banyak Enggak Inilah Enggak Yang Gue Harus Kerja Ini Enggak Gue Pengen Gue Lebih Iya Gue Cita Cita Gue Pengen Banyak Waktu Luang Tapi Tetap Banyak Uang Ada Paling Lama Nggak Setelah Ke Dunia Ini Paling Cuman Ini Gue Paling Lama Waktu Itu Shooting Hangout Doang Gue 12 Hari Enggak Pulang Itu Paling Lama Iya Itu Karena Shooting Di Gunung Jadi Enggak Pulang Itu Doang Gue Paling Lama 12 Hari Enggak Ketemu Keluarga Itu Aja Udah Ini Ternyata Kangen Gitu Gue Pikir Enggak Kangen Ternyata Kangen Bisa Kangen Juga Loh Amat Istri Atau Anak Dua Duanya Diplomatis Iya 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 Kalau Jogs zaman dulu kan ada gitu Kalau kita Kalau kita lihat anak Anak orang Oh kalau kita lihat anak orang Ingat anak sendiri Kalau lihat istri orang Lupa istri sendiri Iya Kalau misalnya kalau kita igas luar kota Kalau dulu Kalau Kangen sama anak ya terlaksalah interlokal Kalau anak istri Kalau anak istri Ngelokal aja Apalagi obsesi lo yang belum ter Yang masih ada Target Target Bukan obsesi Obsesi kayaknya Target naik haji Udah nyeter belum Belom Gue pengen OENH plus Ada OENH plus yang dicicil Enggak gue gak mau nyicil Gue pengen tiba-tiba gue punya duit Ayo kita OENH plus Gitu Karena menurut gue panggilan haji itu Akan Akan lo dapet Begitu lo udah nyetor Jadi ada orang Aku belum haji Belum dapet panggilan ya Lo belum nyetor ya gak dapet panggilan Enggak cita-cita gue OENH plus Soalnya denger kata temen Oh kalau OENH plus enak Tendanya katanya kan Enggak sama Masa sih Sama Bukannya katanya tendanya lebih bagus Enggak sama Yang di mana Yang Di deket Arafah Iya Arafah Arafah Minah sama Sama tendanya Sama sama yang Apa Haji yang reguler Makanannya Sama Masa sih Terus buat apa OENH plus Dia bisa Pulangnya duluan ya Waktu nunggunya Iya cuma dua minggu ya Bukan Iya lu pulang perginya Kuotanya Harus daftar 10 tahun Nah kalau yang OENH plus Lo bisa daftar Cuma nunggu setahun Atau bahkan lo Berangkat itu aja Tapi kan lo belum pernah Yang haji biasa Jadi lo gak tahu Tendanya Di samping gue Pas harang haji Ini di samping gue Ini Tenda gue di Minah Samping gue tuh yang reguler Jadi gue tuh numpang mandi Ke Tempat yang reguler Karena sini penuh Jadi gue suka numpang mandi Di tempat Maktab namanya Maktab yang reguler Ya sama ini Cuma kalau makanan Gue gak tahu ya Tapi leh Kalau saat Saat kita haji itu Nanti begitu pulang Yang dipikir Yang menjadi ingetan kita Itu bukan tempat kita enak Tempat kita Gak enak Itu yang jadi Apa Memori yang ini Gak ada yang ngomongin tentang Enak gue dapat hotel ini Enak ini Gak ada leh Ngomonginnya justru pada saat kita Kepanasan di Arafah Kepanasan di Minah Di Musdalifah Musdalifah Arafah tuh Stand up semua tuh Tinggal Minah doang Yang belum ada Iya 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 Targetnya ada gak Naik hajunya Enggak Enggak di target Pokoknya gue Hidup gak pakai target Enggak Kalau kasih target Nanti malah kepikiran lah Stress ya Iya ngapain di target-target Belum tentu masih hidup Besok Gue denger itu di Andika Iya kan Lu ngapain target Ya cuma gue tuh Gue tuh gini Hidup Gue pengen ini Misalnya kayak dulu Gue pengen punya motor gede Pengen Tapi gue gak ngoyo Gue harus Harus Ya kalau Enggak dapat juga Yaudah lah Gak apa-apa Tapi pengen gitu Pengen deh Punya Tapi enggak yang gue kejar Gue cuma pengen Misalnya kayak Apa Gue dulu Eh gue pengen deh Ya apa Misalnya gue pengen deh Ngedirect Tapi enggak yang gue berambisi Gue deketin PH Atau apa Gue enggak Kalau dapet Ya syukur Kalau gak dapet juga Yaudah Gak apa-apa Gue juga bisa hidup Tidak ngedirect Iya Maksudnya gitu Kayak dulu Motornya lah Lo pengen dipunya terayam Iya Tapi kan Lo gak nabung untuk itu Enggak Oh Bukan sesuatu yang gue rencanakan Oke gue pengen punya terayam Terayam harganya segini Berarti gue harus kerja Kerja Nabung sebulan segini Lalu terkumpul segini Sehingga gue bisa beli terayam Enggak gue cuma Duh pengen deh terayam Kalau ngeliat motor-motor ini Ngiler-ngiler Ngebayangin Enak kali ya Kalau punya Duh Dulu tuh tapi Tapi gak mungkin lah Kayaknya Mahal Gue dapet duit dari mana Beli motor ratusan juta Kalaupun punya duit Sayang Masa buat beli motor gitu Tapi cuma Ya pengen-pengen Ngiler Diliatin Ngiler Nanti begitu Tiba-tiba Eh ada duitnya Lo beli? Iya Menanya Boleh enggak gini Beli gitu Jadi gue gitu Bukan Nanya apa Incin apa lo beli dulu? Nanya lah Kalau gak diizinin lo gak akan beli? Iya Makanya kan Ngobrol dulu Lama kan izinnya Setelah kira-kira Kayaknya bisa nih Kan kadang Lama-lama kan Dari keinginan itu Tiba-tiba Eh Ini kayaknya bisa nih Terwujud nih Nah Begitu ada titik cerah Bisa terwujud Baru speak-speak Di pelan-pelan Pengen Pengen Apa Ya di Ngomong Apa Mintanya jangan waksa Jadi harus Ikhlas Istri itu ngasihnya Karena Oh iya emang Laki gue pengen Nah udah gue kasih Tapi kan udah doktrin dari awal ya Ya bukan doktrin Tapi komunikasi Enggak doktrin kayak gitu Bahaya itu sebenernya Sampai akhirnya yang tadinya Nggak ngijinin Jadi ngijinin Tanpa harus ngomong Frontal gitu Lo kirimin foto Gitu gak Enggak kan gue Bagus deh ini Kayaknya Mah ini Iya Ini Kan gak dikirim Cuma kasih lihat Waktu gue mau beli Vespa Juga gitu Yang Vespa yang dijual itu Yang dijual itu Gue beli Vespa itu Karena Vespa itu adalah Dendam masa kecil gue Gue pengen banget punya Vespa Waktu itu Itu GTA 100 150 Pengen banget punya Vespa gitu Yang dibeliin malah abang gue Gue gak kebagian Jadi pada saat gue udah menanjak dewasa Perekonomian keluarga gue menurun Udah gak bisa ini Jadi gue Dendam Jadi gue sengaja tuh Gue kirimin Ini bagus ya gitu Sengaja gue datang ke Dealer Ke dealer Betul-betul ini Main-mainnya enak gitu Sampai satu saat gue liat udah ini Baru gue bilang Jom beli ya Sama gue Sama triknya Kurang lebih sama Gak halus sih sebenernya Dia ngerasa Pengertian aja Sama suaminya gitu Udah kerja capek Kalau gini gue nih Kalau ngijinin sesuatu yang ini Ya lo udah kerja capek Masa lo gak bisa nikmatin Hasil lo Kalau gue sih punya prinsip gini Pada dasarnya istri bakal ngijinin Istri yang baik ya Istri yang apa Istri yang sayang sama laki-laki Pada dasarnya dia bakal mengizinkan Laki-laki membeli barang yang dia inginkan Asal? Asal duitnya ada Kalau gue rasa gitu ya Kalau yang istri yang sayang Ya dia juga ngukur dong Duit lo punya berapa sih? Kalau ternyata gak punya duit Minta ini kan gak akan diizinin Menurut gue istri yang sayang itu Bakal mengizinkan Selama melihat kondisi keuangan kita Mampu Lo terbuka keuangan deh Iya Sama istri Iya Jadi tau ada berapa di Iya Makanya kan ketika gue minta beli motor Dia tau Oh udah sanggup Kondisinya Bukan yang mengada-ada Maksudnya Lo ngapain beli motor mahal-mahal Duit aja masih segini Jadi ketika gue minta izin beli motor mahal Kan dia Ya udahlah Emang udah sanggup juga gitu Gue rasa gitu Maksudnya istri-istri yang sayang sama kita Bakal ngijinin Kalaupun gak diizinin Ya memang gak tau diri aja lakinya Lakinya sayang Oke Antara istrinya gak sayang Atau memang lakinya belum Duit gak banyak Gak tau diri Iya Tapi gue mah gak ditarget Gak ditarget Cuma didambakan ada Kayak Ih pengen deh Apaan? Ya misalnya kayak gitu kan Pengen deh punya terayam Atau Eh pengen deh naik haji Atau Oh pengen deh Jalan-jalan ke ini Tapi gak yang ngoyo harus Gue gak akan mengejar itu Waktu lo ke jalan-jalan sama keluarga lo Gue liat di Instagram Ke Jepang apa ke London sih? Ke Ya kalau ke London Pernah sama Bini Hah? Ke senggol ya Apanya? Remote ya di tadi Mana? Di dalam Ke senggol apaan? Mati Ini lagi nyaman dulu banget Ini apaan ya? Oh wancarnya buluk seperti kita Ini nih Bentar ya Bentar ya Tiba-tiba mati Waduh Kemarin dulu sama komen Tiba-tiba mencelat Ini hand botol Ya ada iklan Padahal ini gue sendiri Ini channel gue sendiri Iklannya dilewat Tiga kak Man sih man Man Lewat iklan Oke udah Oke Sekarang kita mau Gini caranya nih Oh gitu Terus Bentar ilang sendiri nih Ini Oh gitu Taruh dong Biar berapi Jadi kita tahu ya Biar yang disini kayak gimana Iya Tiba-tiba mati ya Tiba-tiba mati ya Goyang kali Ada Senggol ya Lu percaya tapi gak Leher sama yang serem-serem gitu Percayalah Percayalah Karena gue beberapa kali nih Wawancara orang disini Ada Sama Caralontong tiba-tiba ada suara masuk Lu dengerin deh Lu belum ngaji kali disini Rumahnya ini belum di ngajiin Emang belum di Dua meselamatan ya Tapi udah didoain sama Mama Dede Udah kesini Ustaz Solmet Ustaz Solmet Wah udah sama Ustaz-Ustaz beneran ya Iya Ustaz-Ustaz beneran Belum selamatan Belum selamatan Resminya Tapi kan minimal katanya kan harus Baca Yasin di rumah kan Ntar kalo Kitchen Sate udah dateng Karena ini Nah tadi apaan sih Target-target Target ya Enggak gue enggak Cuma di Ya itu Gue tuh Di Pengen deh ini Apa tadi London ya Apa Oh itu ya Jepang apa Jepang apa Jepang apa yang lainnya sih Lo sama keluarga lo itu Ada yang Kalo ke London Atau bini Berdua Kalo yang ke Jepang Atau anak Atau anak istri Nah itu Siapa yang Punya ide Istri dong Kalo jalan-jalan Pasti istri Dimana-mana gitu Dan ke daerah yang dia mau Iya Pasti Gue rasa di setiap keluarga Yang minta jalan-jalan itu istri Istri yang sayang pada keluarga Iya Bapak-bapaknya mah Sudah cukup puas Dengan rebahan di rumah Bener Bener Iya dong Bener Setiap weekend Lo keluar rumah Karena Istri Lu pengennya kan Sebenernya nonton TV aja Rebahan di rumah Mana kalo setiap liburan pulangnya itu Capek Iya Capek badan Capek Duit Keluar duit Capek badan Belum kelar Belum pulang ke negara Dia udah punya rencana Liburan depannya Liburan depannya enak Nah itu lo usahakan Lo targetin gak Atau Wah lagi ada duit nih Kata istri kita pergi Kan biasanya punya Ini Ancar-ancar Kira-kira dalam setahun Bakal dapat duit berapa Rata-rata pekerjaan Nanti ya Kita kesini ya Tahun ini Gitu Ya udah nanti kita lihat Oh duitnya udah ada nih Baru pergi gitu Gomong gitu Misalnya Bini Ngomong Pengen liburan kesini ya Ayo nanti Terus Tiba-tiba Udah Udah ada duitnya Ini udah ada duitnya Ayo kita berangkat Walaupun Bini gue suka bilang Iya gak Kadang-kadang gue yang suka BT Buit belum ada Misalnya Rekening masih tipis Tiba-tiba Kita liburan ya Tahun depan Kan pusing ya Apa sih Terus Bini gue Suka bilang Ya kan gak perlu juga Berangkat sekarang Tau Ini cuma ngomong aja Iya kan Cuma ngomong aja Gak perlu berangkat sekarang Tau kok duitnya belum ada Tapi kan gak usah dibahas dari sekarang Maksud gue tuh gitu Gue sering banget gitu Kayak gitu Kayak beradu pendapat dengan Bini gue ngomong Itu dia Dia tahu Ngeliat gue BT gitu Apa BT mendengar rencana-rencana liburan itu Karena kan harus mikirin duitnya kan Iya Dan lo gak mau ngejar Untuk mau wujudkan Impian itu Iya gue mah Ya sedapatnya aja Jadi begitu Oke ya udah Cuma bilang gini Yaudah kita tahun depan Misalnya ke Jepang Tunggu tapi kalau duit udah ada ya Yaudah gitu aja Kalau ternyata Eh duitnya ada nih Yaudah kita berangkat Bulan ini gitu Gue tuh gak suka direncanain Jauh-jauh misalnya Makanya Bini kan suka Ini ada tiket murah nih Berangkat bulan segini Wah sama Bini gue lu Masih jauh Jangan Bini gue juga Persis Gitu Persis Ya ini Tiket murah nih Mesengnya buat tahun depan Kan kita gak tahu Kerjaan kita ada apa ya Di bulan Apalagi pas pandemi ini Gue untung banget tuh Udah hampir aja beli tiket Untung gak jadi Oh harusnya berangkat Harusnya berangkat Gue ya Juni Apa namanya Libur lebaran Eh pandemi Biasanya udah beli tiket Itu dari bulan Desember Ya gue juga tadinya mau berangkat nih Apa lebaran ini Cuma pas ngurus visa Keburu pandemi kan Kalau itu boleh tuh Gue visanya udah gue urus lah Udah jadi semua Udah jadi Mau pergi sama ponakan gue Sampai ponakan gue meninggal Jadi aduh sedih banget dah Ponakan gue meninggal Lagi tidur Udah gak bangun lagi Umur 23 tahun Sakit apa? Gak ada sakitnya Tuh lho ampun Jadi ngomongin ponakan gue ya Ya tapi setidaknya meninggalnya Dengan tenang itu kan Iya Buat dia tenang Buat keluarga tuh Shock gitu Ya pasti shock lah Namanya Meninggal Cuma kan Ya bener-bener Gak ada sakit apa-apa ya Iya Gitu tidur Tidur terus gak bangun-bangun Kebablasan Kata orang-orang Makanya harus baca doa ya Bismillah Tidur terus gak Allah ma'ah ya Abisnya kamu tuh Karena gak tau kapan kita mau mati Emang gitu Lu siap mati deh Sekarang Belum Ya gak mau ngasap sekarang Lu siap Gue usahain deh Lu dulu deh Lu dulu aja Iya Bentar bentar Ada pesawat Karena ini dekat Halim Halim 9 Diulang lagi Lama-lama jadi lucu Iya Lama-lama jadi lucu ya Iya Awalnya biasa Biasa Lama-lama jadi ditungguin Yang nungguin Halim Silahkan ya Kita tunggu berapa menit lagi keluar tuh Jok Halim Ini berapa menit sih Satu setengah jam Waduh udah panjang banget Ini mati terakhirnya Kalau lu mati sekarang Lu masuk neraka apa surga menurut lu Dengan perhitungan pahala dan lo sayang lu Kayaknya sih Ya gak tau ya kadang-kadang Menurut lu Kayaknya sih Adalah surga paling murah Optimis ya Soalnya ya Kalau karena Abdur gue tanya nih Neraka gue pasti gitu Soalnya gue kan Enggak musrik Iya bener Kan dosa besar musrik kan Setidaknya gue kan tidak musrik Terus Enggak berzinah kan Zinah mata tapi Sering Sering lah Instagram kan Yang gue takut itu dosa gue Zinah mata Lu bener loh Karena itu gak bisa ditahan Gue mabok gue bisa nolak Lo gak mabok membuka? Enggak Gue minum-minuman alkohol enggak Menarkotika? Enggak Sabu? Enggak lah ya Cimeng lah Enggak Sama dosa gitu Jadi Bayar lagi? Iya Jadi gue tuh Dosa gue mungkin Gossip sama Zinah mata ya Enggak tahu itu dosa besar Kira-kira bikin gue masuk neraka Enggak ya? Nggak omongin orang sih Ini satu Riwayat yang gue sering dari Mama Dede Ngomongin orang itu Ngurangin pahala kita Jadi percuma gue sholat ya? Ya gak percuma dong Apalagi lo gak sholat Ininya jangan Jangan percuma sholat Jadi minus ya? Iya Coba kadang-kadang gue ngerasa Sholat gue juga gak bener ya Masih mikir Kemana-mana Wudhu gue buru-buru Wudhu buru-buru Bener Gue juga suka wudhu buru-buru Enggak tahu ya Ya Enggak tahu ya Masuk surga apa narkat? Coba kita tanya Allah Wah Nanti pada saat disana ya Ya mudah-mudahan sih Masuk surga Tapi gue parno Gue selalu parno Paling keraka ya? Iya lah Yang bikin gue takut mati tuh Bukan takut matinya Takut disiksanya Siksanya ya? Iya Siksanya kubur Iya Gue tuh Gue tuh Ya iya Gue takut mati tuh Takut disiksanya Gue tuh yang takut ini Takut mati tuh Takut nanti Tiba-tiba kita bangun Di Padang Masyar Wah Orang banyak ya Kan katanya kan Saking menakutkannya Nanti kita bahkan telanjang pun Udah gak peduli Matahari diubun-ubun Kan parno Suka parno gak lu malam-malam gitu? Gue suka lagi tidur Terus ngebayangin Padang Masyar Langsung nguduk Deng-deng Enggak juga sih Harusnya kan begitu bangun tengah malam Ingat itu Salah tahajud Salah tahajud ya Enggak Ini malah parno-parno Itu Itu yang bikin Siksaan yang kebayang apa ya? Kan banyak tuh kita di buku-buku Waktu kita kecil tuh Ada yang ditodok Ah Jangankan siksaan itu Baru kalau kita masak air Air mendidih Terus kena tangan aja udah sakit Terus gue bilang Aduh neraka gimana? Kan suka parno Duh baru di dunia aja Dikasih air mendidih aja Udah perih banget Apalagi ini di neraka Itu yang bikin gue gak bisa tidur tuh Tapi yang begitu-begitu juga Yang bikin gue gak terlalu ambisius Dalam mengejar dunia Ngapain lo kerja capek-capek Kan ada disuruh juga deh Lo kejar dunia kayak lo hidup 1000 tahun Selamanya lo kejar akhirat Kayak mau mati mau besok Ya makanya gue gak terlalu mengejar dunia kan Lo capek-capek hidup Nanti juga bangun-bangun Lo gak pake baju di Padang Masyar Gue suka gitu Kan kadang-kadang orang suka Terpacu melihat teman Sukses Harus lebih sukses Ah sukses-sukses itu juga nanti Kalau udah mati mah Sama aja Lo bangun juga Apa Buat lo Buat orang yang sekeliling lo Lo Ada juga nih ya Gue denger Lo harus mati dalam keadaan Lo tidak meninggalkan orang Sekeliling lo dalam keadaan lemah Termasuk lemah ekonomi Lemah iman Iya yang penting kan gue gak dosa Apa gak neninggalin utang Udah gak ada tuh utang Masih ada KPR Tapi kan Di perjanjian KPR Kalau mati lunas Iya bener Kan tidak meninggalkan beban Bener Iya kan Oh aman ini Jadi kalau gue mati sebelum lunas Dianggap lunas Bagus ini kan perjanjiannya Tidak akan bikin gue ditagih dikubur Dikubur bener Malah kalau bisa udah lunasin aja Mati mati dah Yang penting lunas Parno kan lu Parno siksaannya ya Parno siksaannya Semakin kita tahu Apa Kehidupan setelah mati Semakin takut Lu kan pasti tiap hari Dulu sama Ustadz Takut emang Takut kan Lu gak membayangkan surga seperti apa Enggak Gue lebih ngetakutin neraka Kalau misalnya gue dapet surga Ya udahlah kan itu untung Kalau gue dapet neraka kan Gue ah ini dia yang dibayangkan Pindah aja kalau masuk ke neraka Gue pindah ya Jangan kan surga nerakanya dulu Gue gak bayangin Dikubur Terus katanya tujuh langkah Terakhir Orang terakhir datang Oh itu aja Parno lu Katanya kita gak bisa jawab tuh Walaupun kita apalin sekarang Kalau track record kita dalam kehidupan gak begitu Lo menuhankan siapa Dalam hidup lu Nah itu yang akan lu jawab Nah itu kan Parno Kalau kita menuhankan pekerjaan Iya Mandrobuka Job of Air Kata Manrobuka AdSense Ayo 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 Mandrobuka stripping Berat kan Parno Parno Dari kecil gue takut itu Sering di buku itu sih ya Ada gambar-gambar Tidak ya Tapi dari kecil gue takut Aduh kalau gue mati-mati Ditanya Gimana ya Atau Kan katanya lama tuh kan Sampai nunggu Kita disiksa terus Sampai Apa Dibangkitkan Sampai kiamat kan Kalau kita Amal buruknya lebih banyak Kalau amal baiknya lebih banyak Kita bakal Serasa Serasa tidurnya penganten Iya Nah Toto bangun udah Cuma kan gak tau Amal kita Ternyata kan nanti Pas dihitung Kamu ini sholat Tapi ternyata ada sedikit Sifat ria Wah Kalau kalian ria Bini gue Gue tiap hari ada Susus ya Makanya di buku cerita tuh Banyakan gambaran neraka Daripada gambaran surga Iya Degambarin kayak gimana ya Karena kalau dapet surga Yaudah lah lu Udah aman Udah Gak usah mikirin apa-apa lagi Kalau masuk surga Kalau Lu pengen apa nih Pengen apaan gitu Lu pernah mikirin gak Kalau gue nih kepengennya nih Apa Gue pengen hidup di jaman Nabi Gue pengen tau gitu Gue pengen liat itu Itu seperti apa sih Kejadiannya Waktu dia naik Gue hero Waktu dia lah Itu gue pengen Emang bisa Kan bisa minta apa aja Katanya Kalau gue mah gini Kalau gue mikirnya Kalau gue masuk surga Itu buah huldi Masih ada gak ya Terus nanti Kalau gue tengah Sengaja makan Apakah gue dipindahin lagi Ke bumi Lo jadi Nabi Adam dong Udah gak ada Nabi sore Iya Nabi sore Nggak Maksudnya Gue kadang-kadang mikir Kalau gue masuk surga Itu nanti Maksudnya kan Kalau semua keinginan Udah ada Jadi gak menarik Semua keinginan Semua keinginan Lu bisa terpenuhi Di surga Ah iya Monoton Apakah bakal menarik Gue rasa sih menarik Kalau semua keinginan Yang gak menarik Itu adalah Semua keinginan Gak bisa kita penuhi Eh tapi kan Kalau lu semua keinginan Udah ada Ngapain lagi ya Ya ada keinginan berikutnya Tapi gak ada nafsu disana Nafsu dicabut Nafsunya gak ada Oh gitu Berarti tidak menarik dong Kalau tidak ada nafsu Karena Yang bikin menarik kan Yang bikin menarik kan Hawa nafsu Tapi kita gak bisa Ini lah Gak bisa Gak bisa Surga itu gak bisa kita Bandingkan dengan dunia Karena alamnya udah beda Cara berpikir kita juga udah gak Seperti manusia sekarang Makanya kalau si Neraka Di Misalnya surga nih Misalnya Digambarkan ada Sungai yang mengalir Iya Soalnya kalau surga itu Selalu digambarin Ada sungai-sungai yang mengalir Di bawahnya Bunyi gemericik itu Indah Itu cuma hanya Untuk nyampe ke Dimensi kita Katanya Gitu Sedangkan kalau yang Gunting Itu Itu juga untuk Sampai ke Dimensi kita Nanti disananya juga Gimana Atau belum tentu Semenakutkan itu Pasti lebih menakutkan itu Lagi Tapi kalau ternyata Allah baik Semua dimaafin Gimana coba Bisa Iya kan oke Kayaknya Aku maafkan semuanya Udah semua masuk surga Pasti bisa Kayak gitu Tapi orang yang Maksiat pun gak inget ya Dulu pernah maksiat Iya Gak akan Wih Untuk gue maksiat Jadinya ke surga juga Gak ada Makanya ada itu Neraka buat Tapi ini ada Nah Jadi Karena ini dekat Halim Halim Sembilan bulan Pasti jadi lucu lah ini Jadi lucu Itu pasti jadi lucu Setelah beberapa kali Iya Awalnya kayak Apa ini Apa sih ini Apa sih Lama-lama lucu kan Beruntung lah kalian yang nonton Sampai menit ini Karena udah merasakan Lucunya halim Terakhir ini Terakhir lagi nih Anak berapa sekarang Dua Dua Lo ada target Buat anak Gak ada juga Enggak Target apa Maksudnya target jumlah Ini Enggak bukan Anak ini mau Kayak gimana Enggak Enggak Guang Yang penting mah Dia sholat aja Udah Gua mau itu doang Apa Target gue cuma Yang penting Anak gue Rajin sholat Dengerin omongan Orang tuanya Sama Enggak Apa Enggak merugikan Orang lain Udah itu aja Masalah dia nanti Jadi apa Ya terserah dia Yang penting itu aja Apa Agamanya bener Sama dia Enggak Enggak merugikan Orang lain Kalau gue Pasti ada tuh Gue pengen anak gue Gue lesin ini Gue lesin itu Karena Pengen anak gue Bisa main piano Karena gue dulu Pengen piano Tapi gak bisa Gak bisa Enggak Gue gak kesana Enggak Gak luluin motor Dari kecil Enggak Anak gue yang cowok Apalagi disuruh Belajar sepeda Juga males Kayaknya dia punya Prinsip hidup yang sama Dengan gue deh Tidak termotivasi oleh Temannya Temannya udah pada Bisa naik sepeda Dia gak jadi sepeda Biasa aja dia gak bisa Jatuh males Udahlah Tidak terpacu Tidak terpacu dia melihat Temannya bersepeda Bisa bersepeda Kacau juga sih Ini ya Kehidupan lo Maksudnya Slow Terlampau slow Buat beberapa orang Iya Kayaknya enak Emang enak hidupin Hidup dengan Ritme yang seperti lo lakukan ini Iya bahagia Bahagia terus ya Iya soalnya Iya Yang ngapain dipikirin Dijalanin hidup tuh Membuktikan bahwa Banyak uang juga gak Jamin kebahagiaan Iya kan Apalagi kalau gak punya Lebih Lebih gak bahagia Punya tapi gak usah Banyak-banyak Asal kita bisa Ngeset bahagia kita Semana itu Sebetulnya duit tuh Kerasa banyak Kalau kita pengen apa Kita ada Kan selama ini Gue pengen jalan-jalan Ada Pas gue butuh Beli ganti mobil Ada Buat makan anak istri Ada Buat motor Ada Ijinnya Ada Seminggu sekali Seminggu sekali Setelah Naik sepeda bareng Sepedanya jadi Alasan doang Enggak lah Enggak ya Istilah lo penonton Youtube gak sih Kayaknya Enggak Dia aja gak pernah Nonton Youtube gue Kadang-kadang dia Suka tau Gue wawancara Si ini Dari temennya Si Soleh wawancarin Enggak Dia gak pernah Apa gue gak pernah Nonton Youtube Dia katanya Ya mudah-mudahan sih temennya Ada yang Nonton Youtube gue Gitu Jadi bisa dipertimbangkan lah Coba milah dua kali Atau tiga kali Seminggu lah sepedahan Kan dia kerja Ya gak bisa lah Gak bisa juga ya Ada aja lah Ini nyalanya Gitu loh Udah Udah loh Ini nih Desain sedemikian rupa Gitu Gue yakin banget nih Kegiatan sepeda lo Segala macam Tapi kan gue beliin dia Sepera yang bagus Menunjukkan bahwa Gue care Supaya Orang muda Dari awalnya tuh Udah ketahuan gitu Tapi kan lu juga gitu Lu membelikan Istri lu barang-barang Supaya lu bisa Membeli barang-barang Yang lu inginkan Iya Gitu Mudah-mudahan Istri gue juga Gak nonton ini Akhir-akhir itu Penuh Tipu muslihat Ujung-ujungnya Sebenernya Untuk kesenangan kita juga Iya Kalau sama istri ya Tapi kalau sama anak Anak beda ya Iya Kalau sama anak Lebih tulus Lebih tulus ya Gak ada Apa Titik Apa namanya Enggak Lu gak berharap Iyi Lu melakukan itu Karena lu memang Pengen Membahagiakan si anak Iya Bukan berharap nanti Satu saat anak ini Ke kita Enggak ya Enggak Beda kalau sama istri ya Iya Gue rasa itu Apa cinta tanpa syarat Itu ke anak Ke anak gitu ya Dan Cinta anehnya nih Kalau anak lo udah dua ya Ini gue ngerasain juga Misalnya waktu Punya anak pertama tuh Kayaknya cinta kita Udah habis ya Ke dia gitu Habis-habisan Tapi begitu Begitu punya anak yang Berikutnya Lah cintanya sama Tanpa mengurangi Cinta disini Gitu ya Iya Kalau istri kan pasti beda ya Iya Kalau ada dua nih Itu salah satu Akan terkurangi Iya makanya satu aja Karena susah berlaku adil Iya bener Dan stamina kan Apalagi umur-umuran gue Lu berapa sih Empat satu Udah sulit ya Stamina Stamina juga Harus diakui ya Berbaginya itu ya Iya Satu aja Kita kewalahan Kewalahan Tapi kalau sama anak Kebanggaan Memenuhi keinginan anak Itu beda Sama kebanggaan Memenuhi keinginan istri Iya Iya tulus Gue rasa itu ya Iya orang tua yang sayang anaknya Kan ada aja yang gak sayangkan Yang dibuang Yang ditendang Nah itu gue gak bisa masuk akal Tuh lah Sama ini Kenapa ada orang yang bisa begitu Ke anak Gak ngerti ya Kok Orang Emang udah rasanya jahat aja kali ya Ya gak tau sih Gak ngerti sih Ya gak usah mikirin yang itulah Ya udah Ini azan nih Udah azan Udah azan belum Dikit lagi Oh kirain ada pesawat lagi Biar kita tutup dengan Azan Halim Halim Iya iya Apa kita tunggu pesawat Sekali lagi baru kita tutupnya Cepat ini lah ya Ini sering nih termasuk sering Ah tapi udah azan Iya Oke lah Kalau begitu terima kasih Soalnya sudah Hadir disini Mudah-mudahan hidupnya tambah slow Amin Uangnya tambah banyak Waktu luangnya tambah banyak Ya ingat saudara-saudara Moto Apa Target hidup adalah Punya banyak waktu luang Tapi tetap punya Banyak uang Amin Amin Amin